Pendekar Panji Sakti Jilid Nam Huruhara di Lokyang Kota Lokyang adalah sebuah kota besar yang makmur dan ramai, boleh dibilang kota paling makmur di kolong langit saat itu. Belakangan tersiar sebuah kabar aneh dalam kehidupan masyarakat kota Lokyang, konon di kota itu telah kedatangan seorang manusia aneh yang memiliki kekayaan tidak terkalahkan. Di kota Lokyang waktu itu sudah terdapat banyak sekali orang yang kaya raya, banyak saudagar kaya yang datang dari tempat jauh, Kongcu dari keluarga kenamaan banyak sekali berkumpul di kota ini. Tapi semua orang kaya yang ada di sana ternyata tidak seorang pun dapat mengungguli kekayaan yang dimiliki manusia aneh itu, tidak heran kalau ia jadi pusat perhatian orang dan menjadi tokoh dalam cerita yang beredar. Keluarga Li di utara kota bukan saja merupakan seorang kaya raya yang termasuhur di kota Lokyang, bahkan dia pun merupakan seorang pengusaha permata yang terhitung paling besar di seantro jagad, tidak ada orang yang tidak kenal dengan Liokyang. Keluarga Li Lokyang turun-temurun memang berdagang intan permata, bukan saja sudah sejak lama kaya raya bahkan. Kepandaian silat yang dimiliki keluarga Li pun terhitung sangat hebat. Bagi saudagar yang mengusahakan intan permata, tidak mengerti ilmu silat sama halnya engan seekor domba yang hidup di tengah gerombolan harimau, keluarga Li sangat memahami akan hal ini karenanya kepandaian silat mereka pun dilatih dengan tekun. Peristiwa aneh dan manusia aneh yang menggemparkan seluruh kota waktu itu berasal dari cerita para pembantu yang bekerja di keluarga itu. Sudah 11 generasi keluarga Li dari Lokyang berdagang barang permata, setelah melalui pelbagai kejadian dan peristiwa, anak buah mereka sudah terlatih hidup penuh kewaspadaan dan hati-hati. Mereka tidak memiliki toko yang mewah, megah dan indah, yang mereka miliki adalah sebuah bangunan raksasa yang kuno tapi kokoh dengan penjagaan yang sangat ketat. Dalam satu tahun pasti ada 10 hari para saudagar barang permata berkumpul di situ, biasanya mereka melakukan transaksi besar-besaran dalam gedung kokoh itu. Para hartawan, para pedagang kenamaan biasanya akan membawa istri dan gundik mereka untuk berbelanja barang perhiasan di situ, busu, piawasu pun banyak berkeliaran di sana. Tentu saja di antara mereka terdapat juga pentolan perampok, para pencoleng dan kaum Lioklim yang biasa bekerja gelap, namun begitu hadir di sini, mereka pun akan bertransaksi mengikuti aturan, tidak seorang pun berani main kekerasan apalagi berusaha merampok. Pintu gerbang keluarga Li selalu terbuka, Asal kau datang untuk berjual beli barang permata, tidak peduli apapun status sosialmu, tidak peduli ada berapa banyak uang yang kau miliki, semuanya boleh berkunjung ke situ. Dalam 10 hari yang istimewa ini, semua orang boleh datang ke sana, bahkan biarpun kau hanya ingin membeli sebutir mutiara atau ingin membeli bunga mutiara yang berharga 3 tahil, semuanya berhak menikmati pelayanan istimewa sebagai seorang bangsawan. Anggota keluarga Li serta para pembantu yang telah melalui pendidikan ketat akan menyambut dan melayani semua orang secara santun dan halus. Moto mereka adalah, sekali melangkah masuk ke pintu gerbang, kau adalah tamu kehormatan keluarga Li di tempat ini tidak ada orang yang akan menanyai identitasmu, juga tidak akan diselidiki sumber ruang dan harta yang kau miliki, asalkan saja tingkah lakumu selama ada di sana normal dan tidak aneh-aneh. Tapi jika kau mencoba melakukan tindakan yang melanggar hukum, yang ringan paling hanya diusir keluar dari gedung itu, sementara yang berat akan ditahan dan diinterogasi. Tentu saja selama ini berapa kali keluarga Li harus menghadapi percobaan perampokan dan pemegalan, seperti yang dilakukan gembong iblis berilmu tinggi di Pak Chiang Set atau Tok Jiukun Lun, tapi semua percobaan itu berhasil dipatahkan oleh orang-orang keluarga Li. Tahun ini, pasar bebas kembali diselenggarakan dalam gedung keluarga Li, bahkan tahun ini diselenggarakan lebih besar dan meriah. Sejak hari Tiong, Yang, kereta dan lautan manusia mulai membanjiri utara kota Lok Yang. Pemilik toko permata angkatan ke sebelas lilok yang berwajah bersih dengan perawakan tubuh tinggi, sekalipun rambutnya sudah memutih namun sinar matanya masih terang bagai cahaya bintang. Dia mengenakan jubah berwarna gelap, dengan penampilan yang anggun penuhi bawa bersama putra pertamanya Likyampek, berdiri di undak-undakan pintu kedua untuk menyambut kedatangan para tetamunya. Seorang nyonya cantik berpenampilan anggun ditemani seorang pemuda tampan berbaju putih merupakan sepasang tamu pertama yang datang berkunjung hari ini. Menyusul kemudian pensiunan panglima perang, perampok kenamaan yang telah cuci tangan, pemuda perlenteh, kakek kaya raya dengan membawa bini dan istri mudanya berduyun-duyun memasuki ruangan. Hari pertama berlalu dengan begitu saja, hari kedua baru merupakan puncak keramaian. Tengah hari itu ketika Lilok yang sedang mencuri waktu untuk beristirahat sejenak, tiba-tiba di depan pintu gerbang berhenti dua buah kereta megah yang ditarik delapan ekor kuda jempolan. Kusir kereta adalah dua orang bocah tampan berbaju mewah yang baru berusia delapan, sembilan tahun, tapi keahliannya dalam mengendalikan kereta jauh lebih hebat ketimbang orang yang berpengalaman sekalipun. Asal orang yang sedikit punya pengetahuan, mereka segera akan mengenali kalau kedua orang bocah tampan ini tidak lain adalah Ban Kim Sintong, bocah sakti selaksa emas, hasil didikan rumah pelacuran kenamaan di kota Lokyang, rumah pelesiran Hun Kiyokhoa. Bunga Seruni Putih Kocong Yan adalah seorang pelacur kenamaan di kota raja, tapi setelah berusia lanjut dia alih profesi menjadi seorang pelatih sekawanan bocah tampan dan daya yang cantik yang berkemampuan tinggi, orang-orang itu khusus dijual kepada orang kaya sebagai budak, tapi karena semua bocah dan daya yang itu berotak cerdas, berkemampuan hebat dan memiliki berbagai macam ilmu, maka kalau bukan orang yang benar-benar kaya, jangan harap bisa mempekerjakan mereka, sebab harga mereka sangat tinggi, untuk membeli satu orang dibutuhkan uang sebesar 10 laksatah hilperak, satu jumlah yang mungkin senilai dengan seluruh harta kekayaan seorang pedagang kaya. Kini sorot metu semua orang sudah tertuju pada dua orang bocah yang ada di kereta kuda itu, setiap orang ingin tahu saudagar kaya raya mana yang ada di balik kereta, siapakah orang yang memiliki kekayaan sebesar ini. Pintu kereta pertama dibuka orang dan muncullah seorang gadis cantik berbaju mewah, gadis ini selain berwajah ayu, senyuman manis selalu menghiasi bibirnya. Semua orang merasa pandangan matanya silau, serentak mereka mengawasi gadis itu dengan termangu. Siapa tahu begitu turun dari kereta, gadis cantik itu segera membungkukan tubuh seraya berkata, Nona, silahkan turun dari kereta. Dari balik kereta kembali muncul sebuah tangan yang halus, tangan itu memegang bahu gadis pertama dengan lembut. Menyusul kemudian dari balik kereta muncul sepasang kaki yang bulat kecil dengan mengenakan sepatu kecil yang indah, sebutir mutiara menghiasi ujung sepatu itu, mutiara sebesar kelengkeng yang bergetar ketika terhembus angin. Sekalipun belum nampak orangnya, namun cukup melihat sepasang tangannya, sepasang kakinya serta sepasang mutiaranya yang bergetar, orang sudah merasa pandangan matanya silau, terkesima dan berdiri bodoh. Siapakah dia? Sebenarnya siapakah dia diam-diam semua orang mulai menebak. Tahu-tahu di luar kereta sudah berdiri seorang gadis yang cantik bakbida dari dari kahyangan, rambutnya hitam mengkilap, kerlingan matanya bening bagai air, dia mengenakan pakaian model keraton yang halus tapi indah, bahannya seperti sutra seperti juga hasil tenunan. Meskipun gadis yang pertama tadi cantik, tapi dia termasuk gadis yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya gadis berbaju keraton itu memiliki kecantikan yang sama sekali tidak membawa hawa napsu, bagaikan bida dari yang turun dari kahyangan. Sambil berpegangan pada bahu gadis pertama, perlahan-lahan gadis itu berjalan menuju ke depan kereta kedua. Sorot metu semua orang pun serentak dialihkan ke atas kereta nomor dua. Begitu pintu kereta kedua terbuka, sorot metu semua orang segera tertuju ke situ, ternyata yang muncul adalah seorang kakek berambut putih yang tubuhnya sudah bungkuk dan wajahnya penuh keriput. Jalan kehidupan orang ini sudah terlewatkan separuh masa, langkah kakinya pun gontai, dengan satu tangan dia menutupi matanya seakan tidak tahan dengan cahaya matahari, tangan yang lain berpegangan di atas bahu gadis cantik berbaju keraton itu. Menyaksikan adegan ini semua orang merasa kecewa bercampur tidak terima, masa sekuntum bunga seharum itu harus ditancapkan di atas seonggok tahi kerbau. Di bawah pandangan metu banyak orang, mereka bertiga berjalan menuju ke pintu gerbang. Buru-buru lilok yang menyambut kedatangan mereka, sambil tersenyum dan menjura sapanya. Tamu agung datang dari jauh, boleh tahu siapa nama Anda kakek itu mendengus dingin, dengan suara bagai seorang banci sahutnya, aku datang kemari untuk berdagang, bukan menjawab interogasi mu lilok yang tertegun, kemudian buru-buru sahutnya sambil tertawa paksa, silahkan masuk. Silahkan masuk tentu saja harus masuk. Jawab kakek perlente itu sambil melotot, kalau tidak masuk memangnya harus tidur di depan pintu rumahmu, HMMM, HMMM, benar-benar kurang ajar sekali lagi lilok yang tertegun, saking jengkelnya nyaris dia tidak sanggup berkata-kata. Selama hidup sudah cukup banyak manusia yang dijumpainya, tapi belum pernah dia jumpai kakek seaneh ini. Kakek aneh itu langsung memasuki ruang utama, dengan sorot matanya dia memandang sekeliling tempat itu sekejap lalu serunya sambil tertawa terkekeh, hahaha, palsu. Palsu. Dari lukisan yang tergantung dalam ruangan ini, paling tidak ada dua lukisan yang merupakan barang tiruan. Lik yang pek yang masih muda, berdarah panas, konta naik darah dan siap mengumbar amarahnya, tapi deheman ayahnya membatalkan niat tersebut. Dalam pada itu kedua orang bocah ganteng itu sudah ikut masuk ke dalam gedung sambil menjenjing dua buah peti yang berbentuk indah, peti itu terbuat dari besi dengan taburan intan permata di sekitarnya. Belum lagi isi peti, dari bentuk kedua peti itu pun sudah ketahuan kalau nilainya luar biasa, tentu saja luk yang tahu nilai barang, tidak tahan untuk berdecak keheranan. Begitu masuk ke dalam gedung, kakek perlente itu segera berteriak, di mana tempat menginap ku biarpun gedung keluarga Li tidak nampak mentereng, namun memiliki banyak halaman dengan ruang kamar yang indah. Untuk menyambut kedatangan para tetamunya, Lilok yang telah perintahkan orang untuk membersihkan seluruh halaman rumah, dia tahu tak kakek perlente ini sangat aneh maka sengaja mengajaknya menuju ke halaman rumah yang paling lebar. Siapa tahu begitu memasuki kamar, gadis cantik bak didadari itu segera menutupi hidungnya sambil berkerut kening. Kakek perlente itu lebih marah lagi, sambil menuding ke ujung hidung Lilok yang umpatnya, ruangan macam begini pun kau anggap tempat tinggal manusia. Kandang babi milik lohu jauh lebih indah ketimbang halaman rumahmu ini. Likyampek tidak kuasa menahan diri lagi, sambil menarik wajahnya dia menegur, kalau menganggap kurang berkenan, kenapa tidak membawa rumah sendiri? Dia sengaja tidak memandang wajah ayahnya dan langsung mengecapkan perkataan itu. HMM, kau sangka bisa menyusahkan aku jengek kakek perlente itu sambil tertawa dingin. Dalam dua jam kakek berbaju perlente itu sudah perintahkan orang untuk mendirikan tiga buah tenda, tenda yang sangat megah dan idabak istana Raja Mongol di tengah gurun. Perabot dan perlengkapan yang tersedia dalam tandu itu lebih hebat lagi, hampir semua benda adalah barang pilihan yang indah, mahal dan tidak ternilai harganya. Dia menyediakan dapur sendiri dan menampik kiriman makanan yang disediakan gedung keluar gali, kokinya adalah seorang koki kenamaan dari Hang Chiu, konon dia khusus diundang dari dalam istana Kaisar. Kakek yang aneh, istri yang cantik bak bidadari, kekayaan yang tidak terhingga, perjalanan yang spektakuler, ketika semua hal digabung menjadi satu, tidak heran kalau segera menimbulkan gelombang kehebohan dalam masyarakat. Setiap orang mencoba untuk menebak namun tidak seorang pun bisa menduga asal-usul kakek aneh ini, bahkan termasuk Lilok yang sendiri pun diam-diam merasa tercengang sekalipun rasa herannya tidak sampai ditampilkan keluar. Para bangsawan yang datang dari kota Raja menduga kalau kakek itu mungkin saja seorang pembesar di pinggir perbatasan yang telah pensiun atau seorang keluarga kaya raya dari wilayah Kang Lam. Sebaliknya para orang kaya dari wilayah Kang Lam mengira kakek itu termasuk salah satu keluarga bangsawan di kota Raja atau salah satu keluarga Kaisar yang sedang berpesiar. Malah ada sementara orang yang menduga kalau kakek itu adalah seorang perompak laut yang sudah cuci tangan dan memiliki kepandaian silat yang sangat hebat. Tapi siapapun tidak ada yang bisa menebak asal-usul sebenarnya dari rombongan itu. Menjelang senja, koki kenamaan dari kakek aneh itu mengeluarkan sebuah daftar menu yang menggemparkan masyarakat, setiap hari mereka membutuhkan 100 ekor ikan segar, 80 ekor burung kakak tua dan yang lebih penting lagi setiap hari mereka butuh 8 ekor kuda jempolan yang masih hidup. Sebab kegemaran kakek itu adalah otak ikan, hati burung kakak tua serta hati kuda yang dimasak setengah matang. Selewat senja, kakek itu duduk di depan tenda sambil menikmati pelbagai macam arak wangi, arak yang begitu harum baunya hingga bisa terendus dari jarak dua jalanan dari tempat itu. Gadis cantik bakbida dari itu duduk di sisi seng kakek dengan mengenakan kain cadar di wajahnya, selama ini tidak pernah terdengar dia berbicara, namun setiap kerdipkan matanya sudah jauh melebih ribuan patah kata. Ketika malam hari mulai tiba, perdagangan bebas dalam gedung keluarga Lipun dimulai, semua orang dengan membawa pelbagai barang permata mulai dengan perdagangan mereka. Tapi transaksi yang terjadi pada hari kedua sangat minim, hanya seorang penisyonan jenderal membeli empat pasang kuda antik serta seuntai kalung mutiara. Selain itu juga pasangan tamu pertama, perempuan cantik berbaju sutra serta pemuda berbaju putih itu membeli berapa macam perhiasan dan sebilah pedang bertaburkan permata. Hingga pasaran bebas ditutup, kakek aneh itu tidak pernah menampakkan diri, ini membuat banyak pemuda tampan yang tidak tahan untuk mencuri pandang ke halaman belakang. Namun gadis cantik bercadar itu hanya mengernyitkan dahinya kemudian segera masuk ke dalam tendanya. Ada berapa orang pemuda yang tidak kuasa menahan diri, mereka mulai mengumpat dengan nada kasar, sekuntum bunga cantik ditancapkan di atas seonggok tahi kebau, kakek bangkotan berumur 80 tahun pun mengawini gadis cantik, betul-betul tidak tahu diri ketika umpatan itu terdengar dari dalam tenda, tiba-tiba gadis cantik itu tertawa terpingkal-pingkal sambil berbisik, kau, penyamaranmu benar-benar sangat mirip. Kakek perlente itu segera meluruskan tunggungnya yang bongkok, dalam waktu singkat dia seolah sudah lebih muda puluhan tahun. Kalau penyaruanku tidak mirip, orang lain tidak akan memaki, semakin kasar makian mereka, aku merasa semakin gembira. Ternyata kedua orang itu bukan lain adalah Tiap Tiong Tong serta Sui Lengkong yang tengah mengaruh. Semua dugaan yang beredar dalam masyarakat pun keliru besar. Setelah tertawa sesaat, dengan kening berkerut Sui Lengkong berkata lagi, tapi aku, aku merasa agak khawatir, cepat, cepat atau lambat mi, mereka pasti akan datang tentu saja mereka akan datang, kalau mereka tidak muncul, buat apa aku datang kemarisi, setelah pulang. Hek sentian pas, pasti akan berusaha mencari kita, ulah mui, ini, apa tidak akan ter, tertebak olehnya mereka mempunyai banyak metu-metu yang tersebar di mana-mana, kemanapun kita pergi, apalagi dengan membawa harta karun sebanyak ini, cepat atau lambat jejak. Kita akan dikejar dan posisi kita pun akan semakin berbahaya, tapi dengan berulah seperti ini, mereka malah tidak berani bertingkah macam-macam, karena mereka tidak tahu pasti siapa kita berdua, jadi kau tidak perlu khawatir, tapi Hek sentian pernah, pernah bertemu aku wajahmu saat itu jauh berbeda dengan penampilanmu sekarang, biarpun Hek sentian bertemu denganmu pun belum tentu dia bisa mengenali sambil tersenyum Sui Lengkong tundukan kepalanya, sepasang pipinya berseru merah, meski tidak berkata-kata namun perasaan hatinya terasa sangat manis dan hangat. Kembali Tia Tiong Tong berkata sambil tertawa, sayang kebanyakan pemuda yang muncul di sini hanya kawanan Tleboi yang gemar main perempuan, kalau tidak aku pasti akan mencarikan jodoh untukmu tiba-tiba senyuman manis yang menghiasi wajah Sui Lengkong hilang lenyap tidak berbekas. Kini wajahnya berubah jadi pucat tidak berwarna darah, sorot matanya pun nampak sendu dan diliputi perasaan sedih. Tia Tiong Tong sama sekali tidak memperhatikan perubahan dari gadis itu, dia sedang mengawasi pedang mestika yang tergantung di atas dinding sambil berkata, Menurut perhitunganku, besok pagi mereka pasti akan muncul di sini pagi hari ketiga, sinar matahari bersinar cerah menerangi seluruh jagad. Dari ujung jalan utara kota tiba-tiba muncul dua ekor kuda yang dilarikan kencang. Kedua orang itu tidak lain adalah Hak Seng Tian, Cong Piau Tau dari perusahaan ekspedisi Tian Bu Piau Kiyok serta wakil Cong Piau Taunya pendekar bertangan tiga pek sembuh. Diiringi suara ringkikan kuda yang panjang, mereka menghentikan kudanya persis di depan pintu gerbang gedung keluar gali. Sambil melompat turun dari kudanya, Hak Seng Tian dan Pek Seng Bu langsung melangkah masuk ke dalam gedung seraya berseru, di mana Lito Ako waktu itu Lelok yang sedang menarik napas di depan undak-undakan pintu gerbangnya. Ketiga orang itu pun segera terlibat dalam pembicaraan serius. Betul terdengar Hak Seng Tian berkata, kedatangan kami berdua memang ingin mencari berita tentang seseorang. Siapa konon dalam gedung Lito Ako telah kedatangan seorang manusia aneh yang memiliki kekayaan luar biasa, bahkan barang berharga yang dimilikinya merupakan barang-barang langkah cepat amat berita ini tersiar ke telinga Hek Cong Piau Tau, baru berlangsung satu hari ternyata semua kejadian telah kau ketahui tujuan kedatangan kami kali ini memang ingin menyelidiki asal-usul orang tersebut. Di samping itu juga ingin tahu ada siapa saja pengunjung yang kelihatan agak mencolok dalam dua hari ini. Ini bukan saja Cai Ha tidak mengetahui latar belakang kakek itu, bahkan siapa namanya pun tidak jelas tapi Lito Ako, sambil menarik muka tukas Lilok Yang. Sekalipun aku berhasil mengetahui latar belakangnya pun tidak mungkin akanku beritahukan kepada kalian berdua, sebab hal ini termasuk tradisi keluarga liang harus ditaati turun-temurun, aku rasa kalian berdua pun mengetahui dengan jelas bukan? Hek Seng Tian dan Pek Seng Bu saling bertukar pandangan sekejap, kemudian setelah termenung sejenak ujar Pek Seng Bu, kalau memang begitu bisakah Lito Ako memberitahukan kepada kami barang berharga apa saja yang dibawa kakek aneh itu tentang hal ini, asal kalian berdua mau tinggal selama berapa hari, dengan sendirinya akan melihat sendiri semua yang bisa dilihat, bila kalian pun tidak dapat melihatnya, Cai Hai sendiri pun pasti tidak bisa melihatnya juga dengan senyuman dikulum kembali tambahnya, kalian tentu lelah setelah menempuh perjalanan jauh, silahkan mencuci muka lebih dulu kemudian meneguk secawan arak untuk memulihkan kembali kondisi tubuh Pek Seng Bu yang selama ini membungkam terus tiba. Tiba menimbrung dengan suara dalam, kami dua bersaudara bukannya tidak paham dengan kebiasaan serta tradisi yang berlaku dalam keluarga Lito Ako, tapi, setelah menghela nafas panjang, lanjutnya, persoalan ini menyangkut masalah yang amat besar dengan keberlangsungan hidup Tian Bu Piao Kiok, Seng Ki, Ceng, Benteng Hon Hang Po, Bilek Tong serta peternakan Lok Jit, bila kami gagal menemukan jejak sepasang muda-mudi itu, A-A-A-I, tidak bisa dibayangkan bagaimana akibatnya. Oleh sebab itu aku mohon kepada Lito Ako, mengingat hubungan kita yang sudah cukup lama, bersedia membantu kami berdua meskipun perkataan itu disampaikan dengan halus dan lembut, namun paras mukanya kelihatan jelas amat serius dan berat. Mudah-mudah di dua orang agak berubah paras muka Lilok Yang, apakah mereka adalah anak murid Hiat Hiat Tai Ki Bun? Betul, mereka adalah murid perguruan Tai Ki Bun. Orang-orang perguruan Tai Ki Bun gemar berkeliaran secara bebas, bahkan lebih suka bergerak di tengah gurun atau padang rumput atau tanah perbukitan yang sepi, atas dasar apa kalian bisa menduga kalau mereka akan datang kemari A-A-A-I. Panjang sekali ceritanya, singkatnya kami berhasil mendapat tahu kalau anak murid perguruan Tai Ki Bun berhasil menemukan sejumlah harta karun yang tidak ternilai harganya, mereka pasti akan berusaha menjual sebagian dari harta itu untuk ongkos bergerilia, oleh sebab itu kami simpulkan mereka pasti akan muncul di sini untuk menjual hasil penemuannya itu Oha, jadi kalian berdua menaruh curiga kalau kakek aneh serta istri cantiknya adalah penyamaran dari muda-mudi murid perguruan Tai Ki Bun. Betul, anak murid perguruan Tai Ki Bun pun pasti tahu kalau mereka sedang berada dalam target pencarian kawanan jago lihai dari lima keluarga besar, dalam keadaan seperti ini untuk menyembunyikan diri saja sudah cukup kerepotan, mana mungkin mereka mau tampilkan diri dalam satu pertemuan terbuka yang begini mencolok, apalagi melakukan tingkah laku yang aneh dan ekstrim, melakukan perbuatan yang justru memancing perhatian orang banyak hek kesentian menghela nafas panjang. Meskipun perkataanmu ada benarnya juga, tapi anggota perguruan Tai Ki Bun seringkah melakukan tindakan yang jauh di luar dugaan orang, bila kita sedikit lengah, pasti akan termakan oleh siasat busuk mereka sementara pembicaraan berlangsung, mereka bertiga sudah mengambil tempat duduk di ruang tengah. Lilok yang termenung berapa saat, kemudian baru ujarnya, menurut tradisi yang berlaku turun-temurun, Siaw Te betul-betul tidak bisa membantu kalian berdua, tapi di luar masalah ini, bila kalian berdua membutuhkan sesuatu pasti akan Siaw Te penuhi kalau begitu Siaw Te butuh bantuanmu Bantuan apa Siaw Te hanya ingin meminjam dua setel pakaian pembantu dari keluarga Li Tolako untuk kami kenakan baik setengah jam kemudian Hek Seng Tian dan Pek Seng Bu sudah muncul dengan pakaian pegawai gedung keluarga Li, mereka ikut membaurkan diri dalam kerumunan orang banyak. Sementara itu dari balik pendemewah terdengar suara permainan Hiem yang merdu merayu. Meskipun waktu itu mereka berdua punya maksud tertentu, tidak urung terbuai juga oleh lantunan irama musik yang merdu merayu itu. Dayang cantik berbaju perlente itu duduk di depan Dupahyo sambil memetik senar Hiem, sementara dua orang bocah. Ganteng itu duduk di kedua sisinya sambil memainkan seruling serta alat musik lainnya. Tia Tiong Tong dengan senyum di kulung seolah sedang menikmati lantunan lagu merdu itu, padahal secara diam-diam dia mengawasi terus gerak-gerik di sekelilingnya, dari balik matanya yang setengah terpejam terkadang memancar keluar sinar matu yang tajam. Hanya Sui Leng Kong yang bersandar di atas pembaringan bagaikan seekor kucing yang sedang tiduran. Pada saat itulah tiba-tiba Dayang cantik itu mengakhiri permainan Hiemnya. Sambil menghela nafas kata Sui Leng Kong, Si Ji, permainanmu, sungguh indah mendadak Tia Tiong Tong melompat bangun sambil berseru, mainkan terus alat musik itu dengan sebuah gerakan cepat dia menyelinap keluar dari balik tirai. Su, sudah datang bisik Sui Leng Kong dengan wajah berubah. Ye, sudah datang. Bagaimana sekarang kalian semua jangan bergerak? Si Ji, lanjutkan permainan Hiemmu. Kemudian setelah membetulkan letak baju dan rambutnya sekali lagi dia menyingkap tirai dan berjalan keluar. Waktu itu Hek Seng Tian dan Pek Seng Bu masih tetap berpatroli di seputar tenda. Tiba-tiba mereka saksikan ada seorang kakek bungkuk yang berwajah aneh muncul dari balik tenda sambil menggapai ke arah mereka berdua. Kedua orang itu saling bertukar pandangan sekejap, bisik Hek Seng Tian, sasaran kita telah muncul sambil mengangguk kedua orang itu segera berjalan mendekat. Apakah kalian berdua adalah pembantu gedung ini? Tegur kakek aneh itu dingin. Benar jawab Hek Seng Tian dan Pek Seng Bu sambil menjurah, Kau orang tua ada perintah apa hamba memang khusus ditugaskan di sini untuk melayani kebutuhan kau orang tua dalam hati Tia Tiong Tong tertawa dingin, tapi dia tampil dengan wajah tenang, katanya lagi sambil menggapai, masuklah. Selesai berkata dia masuk kembali ke balik tenda. Hek Seng Tian dan Pek Seng Bu saling bertukar pandangan sekejap, kemudian bersama-sama masuk ke dalam tenda. Diam-diam mereka telah menghimpun tenaga dalamnya pada kedua lengan dan siap melancarkan serangan setiap saat. Begitu masuk ke balik tenda, terenduslah bau harum yang lembut menyelimuti seluruh ruangan. Ketika mereka melirik sekejap ke sekeliling tempat itu tampaklah dua orang bocah ganteng itu sedang mendampingi seorang daya yang cantik bermain hyem, terhadap kemunculan mereka berdua, mereka sama sekali tidak memandang atau melirik, sementara seorang gadis cantik sambil menggoyang kipasnya sedang berbaring sambil menikmati alunan musik. Sambil duduk bersandar di atas bangkunya kakek aneh itu menegur dengan nada keptus, kalau memang kalian berdua adalah pembantu keluarga Li, kenapa berani sembarangan mencuri barang milik lohu peraturan keluarga Li sangat ketat dan keras? Tidak mungkin kami berani mencuri barang milik tamu. Kau orang tua tentu salah paham orang ini memang pintar lagi licik, sekalipun sebagai seorang cong yautau harus menyamar jadi seorang. Pembantu, ternyata gerak-gerik maupun care berbicaranya sangat mirip, sama sekali tidak nampak mencurigakan. HMM, akan kulihat kau bisa menyaru sampai berapa lama pikir Tia Tiong Tong sambil tertawa. Sambil menarik wajahnya kembali dan membentak, barang bukti di depan mata, kalian masih berani menyangkal sementara itu Pek Seng Bu sedang merasa keheranan, dia tidak berhasil menjumpai pertanda yang menunjukkan kalau kakek itu berasal dari perguruan Tai Ki Bun, tanpa terasa pikirnya, jangan-jangan dia memang kehilangan barang dan sekarang melimpahkan kesalahannya pada kami berdua. Hamba berdua baru saja tiba di sini, kata Hek Seng Tian dengan kepala tertunduk, hamba benar-benar, beraaktia Tiong Tong menggebrak meja sambil berteriak gusar, masih ingin membantah sambil menuding si dayang cantik yang sedang memetik senar hiem katanya lagi. Aku harus mengeluarkan biaya sebesar Rp15.000 tahil perak untuk membeli dia dari rumah pelesiran Hun Kiok. Hoa, sementara kau sama sekali tidak keluar biaya barang setengit pun, nyatanya berani amat ikut menikmati alunan musik yang dia mainkan. Apakah ini bukan mencuri namanya? Sudah ada barang bukti masih berani membantah, ayo cepat akui kesalahan kamu berdua Hek Seng Tian dan Pek Seng Bu tertegun dibuatnya, untuk sesaat mereka tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Tia Tiong Tong semakin mencak-mencak kegusaran, sambil melompat bangun dari tempat duduknya kembali dan menghardik, kalian berdua sudah mencuri barang milikku, sekarang tidak mau mengembalikannya kepadaku. Bagaimana caranya mengembalikan irama musik itu? Tanya Pek Seng Bu cepat. Kau harus memainkan juga sebuah lagu untuk aku dengar, tapi hamba tidak pandai bermain hiem. Tia Tiong Tong semakin gusar, umpatnya sambil mengebrak meja, tidak bisa, tidak bisa, memangnya kalau sudah bilang tidak bisa lantas urusan beres? Lohu akan laporkan kejadian ini kepada majikanmu, Lohu akan, akan. Tiba-tiba dia terduduk kembali di bangku dengan napas tersengkal-sengkal bahkan berulang kali terbatuk-batuk, bocah ganteng itu segera menyuguhkan air teh sambil membujuk, Lohu ya, kau jangan marah, setelah menyuguhkan air teh, dia segera menguruti punggungnya. Pek Seng Bu dan Hek Seng Tian saling bertukar pandangan tanpa bersuara, agaknya mereka tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Sui Leng Kong yang menyaksikan tampang kedua orang itu diam-diam merasa geli, tapi dia pun khawatir wajahnya ketawan Hek Seng Tian, maka setelah mendaham bisiknya, sudahlah, dengan menutupi wajahnya dengan kipas, diam-diam dia memberi kode meta pada pemuda itu. Enyah, kalian cepat enyah dari sini maki tiap tiong tong lagi, jika kalian berdua berani mencuri dengar lagi, jangan salahkan kalau Lohu akan potong kaki anjing kau berdua Hek Seng Tian serta Pek Seng Bu tidak berani bicara lagi, buru-buru mereka mengundurkan diri dari situ. Sepeninggal kedua orang itu, Sui Leng Kong tidak kuasa menahan rasa gelinya lagi, dia tertawa terpingkal-pingkal sampai membungkukan tubuhnya. Dalam pada itu Pek Seng Bu yang sudah berada di luar halaman sedang menghela nafas panjang, sambil tertawa getir dan gelengkan kepalanya berulang kali dia bergumam, benar-benar seorang kakek pelit yang aneh, tidak heran kalau dia cepat kaya raya paras muka Hek Seng Tian pun nampak suram dan serius, katanya, walaupun aku tidak berhasil mengenali siapakah dia, tapi aku merasa bahwa dibalik semuanya ini terdapat sesuatu yang aneh apakah perempuan itu adalah gadis yang to aku jumpai dalam gua Tanya Pek Seng Bu dengan kening berkerut. Dengan cepat Hek Seng Tian menggeleng. Gadis yang ku jumpai di dalam gua amat aneh dan jelek, sementara gadis itu cantik bak bidadari-dari kahyangan, tapi, aku tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres, ada yang tidak beres apanya yang tidak beres? Mungkin kau merasa aneh karena yang tua jelek, bongkok lagi memuakan sementara. Yang perempuan muda, cantik dan menawan, karena itu to aku merasa hubungan ini agak kurang beres. Bukan begitu saja, aku tetap merasa ada yang tidak beres, hanya saja tidak bisa ku jelaskan di mana letak ketidak beresan itu. Pek Seng Bu segera menepuk bahu saudaranya sambil berkata, Sudahlah, lebih baik to aku memeriksa ke timur sementara si Yau te periksa ke arah barat. Coba kita lakukan penyelidikan lagi, siapa tahu akan ditemukan sesuatu petunjuk yang berharga tidak menunggu jawaban dari Hek Seng Tian, dia sudah membalikan tubuh dan beranjak pergi. Sementara Hek Seng Tian masih berpikir dengan kening berkerut, tiba-tiba dia mendengar gelak tertawa berkumandang dari halaman depan, tanpa terasa dia berjalan menghampiri. Halaman itu bukan didiami keluarga kaya raya, tapi lantai disapu amat bersih. Saat itu sepasang suami istri setengah umur sedang berdiri di atas undak-undakan dengan senyuman nikulum, di sisi lain terlihat sepasang suami istri yang lebih muda usianya dengan didampingi seorang dayang sedang mengawasi seorang bocah berusia 3, 14 tahunan menari di tengah halaman. Kera bocah itu menari sangat aneh tapi gerakannya lucu. Melihat itu Hek Seng Tian tersenyum sendiri, dia segera melihat kalau bocah itu ternyata pinjang kakinya. Sementara dia masih memandang dengan perasaan iba, tiba-tiba daun jendela dari deretan rumah di sisi kiri dibuka orang. Seorang nenek berbaju kuno berambut putih berdiri di depan jendela sambil bercekak pinggang, teriaknya penuh amarah, apa yang kalian tertawakan? Si gagak bisa menyanyi, si pinjang bisa menari, apanya yang lucu melihat kemunculan nenek itu semua orang segera bubaran, tampak si nenek kembali berseru sampai menggapai, poji, kemarilah, kalau mereka berani menertawakan dirimu lagi, biar nenek beradu jiwa dengan mereka Hek Seng Tian tidak ingin membuat keonaran, buru-buru dia mengundurkan diri dari situ, pikirnya dengan perasaan geli. Lagi-lagi seorang nenek yang aneh, rasanya dia lebih pantas jadi pasangan kakek jelek itu membayangkan kembali Kera bocah itu menari, hatinya makin geli, tanpa terasa gumamnya, si pinjang bisa menari, si gagak pandai menyanyi, berpikir sampai di situ, satu ingatan segera melintas lewat, serunya kegirangan, ah 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 benar, gadis dalam gua adalah seorang gagak, sementara gadis cantik itu pun tidak berani banyak bicara, meskipun hanya mengucapkan sudahlah rasanya dibutuhkan banyak waktu dan tenaga, hahaha, penyaruan mereka meski hebat, jangan harap bisa mengelabungi aku, si rasetua berpikir sampai di situ, dia segera berlarian menuju ke depan tenda kakek aneh itu. Di tengah jalan dia menarik tangan seorang pembantu dan pesannya, cepat temukan peksengbu, suruh dia secepatnya datang ke tenda si kakek aneh pelayan itu buru-buru mengangguk, belum sempat menjawab heksengtian sudah pergi jauh. Di tempat sepi dia melepaskan jubah luarnya, dengan pakaian ringkas di tubuhnya ia menyusup masuk lagi ke dalam. Halaman belakang dan bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi. Tirai di depan pintu tenda sudah diturunkan, irama musik pun telah berhenti, kini yang terendus adalah bau masakan dan arak yang harum semerbak, entah hidangan apa saja yang disiapkan. Sambil menelan air lirumpat heksengtian di dalam hati, bangsat ini pandai amat menikmati hidup dengan satu gerakan cepat. Dia menyelingap ke sisi tenda dan menghampiri jendela. Dari balik tenda terdengar suara tertawa seorang gadis diikuti dentingan mangkut dan cawan, lalu terdengar seseorang berseru, Hei, B, berikan kepadaku, Heksengtian merasa hatinya bergetar keras, tanpa ragu lagi dia mendorong daun jendela dan menyelingap masuk ke dalam, serunya sambil tertawa latah, Bagus, bagus sekali, ternyata kalian berada di sini. Tia Tiong Tong sama sekali tidak bergerak, hardiknya, siapa kau? Cepat pergi dari sini. Heksengtian tertawa dingin. Siapakah aku? Masa kau tidak kenal Tia Tiong Tong sengaja memandangnya berapa kejap, lalu sambil tertawa dingin ujarnya kembali, Bagus sekali, rupanya pembantu yang tadi, kenapa? Setelah gagal mencuri, apa sekarang mau merampok di depan orang beneran tidak usah bicara bohong, dalam matel yang jeli tidak akan kemasukan pasir, biarpun kalian berdua mau berubah seperti apapun, jangan harap bisa mengelabui ketajaman matel, tuaya muswi lengkong mulai merasa tegang, tapi Tia Tiong Tong tetap berlagak gusar. Kembali umpatnya sambil mengebrak meja, kau itu manusia macam apa, berani amat bersikap kurang ajar kepada lohu, HMMM. Cepat enyah dari sini, cepat menggelinding dari sini, dia sambar sebuah cawan dan dilemparkan ke depan. Dengan sedikit miringkan tubuh Heksentian sudah lolos dari sambitan itu, ujarnya sambil tertawa licik, kalian sembunyikan kemana harta karun curian itu? Cepat mengaku terus terang, kalau tidak, jangan salahkan kalau tuaya tidak akan mengampuni jiwamu. Barang curian apa bentak Tia Tiong Tong gusar, kelihatannya kau sudah eh dan sudah, jangan berlagak pilon lagi, cepat serahkan nyawamu seru Heksentian sambil tertawa seram, sepasang tangannya diangkat sejajar dada kemudian dengan langkah yang berat selangkah demi selangkah dia menghampiri lawan. Tia Tiong Tong pura-pura menunjukkan wajah kaget dan gugup sementara secara diam-diam dia telah menghimpun tenaga dalamnya, dalam keadaan seperti ini meski dia tidak ingin membongkar identitas sendiri, namun asal Heksentian turun tangan, dia akan melancarkan serangan lebih dulu. Selisih jarak kedua orang itu makin lama semakin mendekat, sekarang selisih jarak mereka tinggal satu setengah langkah. Mendadak tirai pintu kembali terbuka, menyusul seseorang mementak keras, tunggu sebentar sesosok bayangan manusia menyelingap masuk dengan kecepatan tinggi, kemudian sambil mencengkeram pergelangan tangan Heksentian serunya, to aku. Jangan turun tangan. Tia Tiong Tong tidak menyangka kalau dalam keadaan kritisi pendekar bertangan tiga pek, sengbu akan menghalangi saudaranya untuk turun tangan. Heksentian sendiri pun nampak tertegun, bentaknya, lepas tangan to aku, kau salah orang kata pek, sengbu cepat. Aku yakin mataku tidak buta, tak mungkin aku salah orang, gadis itu gagap waktu bicara, jelas dia adalah gadis dalam gua itu orang gagap. Toh bukan cuma satu orang, apalagi di dunia ini masih terdapat orang gagap lain. Toh aku, apakah kau tidak merasa gegabah dengan menilai seseorang dari hal ini? Kemudian setengah berbisik ujarnya lagi, untung siau terdatang tepat waktu. Kalau tidak, bagaimana caramu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada Lilok yang lalu atas dasar apa kau mengatakan aku salah berbicara tegur Heksentian gusar? Peksengbu menarik Heksentian mundur berapa langkah, lalu bisiknya, siaute berhasil menemukan jejak anak murid perguruan Taiki Bun di halaman sebelah tengah sana. Sungguh seru Heksentian terkesiap, kau tidak salah melihat bangsat itu adalah salah satu orang yang lolos dari perangkap di tengah hutan tempoh hari, siaute melihat dengan metu kepala sendiri, jadi tak mungkin keliru, harap Toh aku berlega hati paras muka Heksentian segera berubah hebat, setelah termanggul sesaat buru-buru dia menjura seraya berkata, Lo Sian Seng, maafkan kecerobohan Chai He, harap Lo Sian Seng jangan masukkan kejadian ini di dalam hati tidak dimasukkan ke dalam hati umpat Tia Tiong Tong dengan gusar, HMRNRN, HMMM, lohu pasti akan masukkan kejadian ini di dalam hati, selamanya tidak akan kulupakan, cepat enyah dari hadapanku sambil tertawa getir kembali, Peksengbu berbisik, cepat pergi, lebih baik kita jangan bikin sewotnya mahluk tua ini dia menarik tangan Heksentian dan buru-buru mengundurkan diri dari situ, memandang hingga bayangan tubuh mereka lenyap dari depan matu sui lengkong baru menghembuskan napas lega, keluhnya, sungguh berbahaya, untung, tiba-tiba dia menyaksikan sinar ketegangan yang memancar dari balik matu, Tia Tiong Tong, sepasang tangannya yang mengepal tampak gemetar keras, tidak tahan serunya lagi dengan perasaan terkejut, ke, kenapakah sudah kau dengar apa yang mereka bicarakan tadi tanya Tia Tiong Tong dengan suara dalam, ye a a, su, sudah ku, ku dengar Peksengbu adalah seorang jagoan yang sangat teliti, tak mungkin dia salah melihat, tapi yang membuat aku tidak habis mengerti adalah siapa yang telah dia jumpai Peksengbu yang menarik tangan Heksentian hingga keluar dari halaman, saat itulah Heksentian tidak bisa menahan diri lagi dan bertanya, JT, persoalan ini menyangkut satu masalah yang luar biasa, kau tidak salah melihat Peksengbu tersenyum. Bukan saja si Yau temelihat dengan jelas sekali bahkan telah ku selidiki kalau bajingan ini pun ditemani seorang gadis, kemarin malam dia malah sempat membeli sejumlah barang perhiasan, caranya membeli sangat rayol, tapi sepanjang hari sebagian besar waktunya digunakan untuk berbaring dalam kamar, dia jarang menampakkan diri, juga tidak suka bergaul dengan orang lain Heksentian segera merasakan semangatnya berkobar kembali, tidak tahan cerunya, kalau begitu pasti dialah orangnya kapan kera kerja si Yau tengawur dan tidak pakai aturan ayoh berangkat sambil melepaskan cekalan, Heksentian berlalu lebih dulu dari situ. Sekali lagi Peksengbu menarik tangannya. To aku, biasanya kau bertindak sangat hati-hati dan penuh kewaspadaan, kenapa hari ini berubah jadi berangasan dan tidak sabaran Heksentian menghala napas panjang. Sebab persoalan ini besar sekali pengaruhnya terhadap kita berdua, aku tidak boleh membiarkan mereka turun tangan terlebih dulu, apalagi membiarkan Lengget Hang dan Suto Siow sekalian tiba duluan di sini, jika mereka sampai tahu kalau kita dua bersaudara mendapat rejeki nomplok, dapat dipastikan mereka pun menuntut bagian, terlebih, dalam kematian Siow Louisin, aku ikut memikul tanggung jawab yang besar, bila sampai bajingan Li Bekwe, Apigledek, mengetahui. Kejadian yang sesungguhnya, keadaan akan lebih berabeh lagi, sekalipun begitu, to aku anggap Li Lok yang akan berpeluk tangan saja bila kau turun tangan dalam saat begini. Dengan kekuatan kita berdua, memangnya sanggup menghadapi kerubutan anak buah keluarga Li Katappek, sengguh sambil menghela nafas. Hek sentian melengak, kemudian setelah termangguh berapa saat dia pun menghela nafas panjang. Terus terang, saat ini pikiran to aku sangat kalut, tidak sanggup berkonsentrasi, aku pun bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan, lebih baik kau saja yang sementara memegang kendali Bekwe, sengguh melirik sekeliling tempat itu sekejap kemudian membisikan sesuatu ke sisi telinga saudaranya, dengan senyuman di kulum hek sentian mangguk berulang kali. Bagus, kita lakukan dengan care itu tiba-tiba berpekek sembari bertepuk tangan. Malam itu di saat lampu-lampu mulai menerangi ruangan, transaksi jual beli dalam gedung keluarga Li mulai dibuka. Sekeliling dinding gedung utama bermandikan cahaya lentera, setiap jarak 10 langkah tergantung sebuah. Lentera yang terbuat dari tembaga dengan bahan bakar yang cukup, rangkaian lentera yang berjajar-jajar membuat suasana di situ bagaikan di siang hari saja. Selain itu, di atas setiap meja tersedia juga dua buah lilin ukuran raksasa yang ditutup dengan sebuah penutup terbuat dari bahan halus, penutup lilin diganti dengan yang baru sehari satu kali sehingga penampilannya selalu bersih tanpa bekas asap. Sebab dalam jual beli barang berharga dibutuhkan penerangan cahaya yang jelas, dengan begitu orang baru bisa membedakan mana barang asli dan mana barang palsu. Di sekeliling setiap meja disediakan delapan buah bangku, di atas meja pun tertera sebuah papan nama terbuat dari kayu dengan kode yang berbeda. Kode angka itu menandakan nomor ulut, juga melambangkan tamu yang duduk di meja tersebut bertempat tinggal di halaman rumah nomor berapa, tamu yang berdiam di halaman rumah pertama akan menempati meja nomor 1, sementara tamu yang tinggal di halaman ke-10 akan menempati meja nomor 10. Oleh karena setiap orang yang datang ke situ kebanyakan merahasiakan nama serta identitas aslinya, maka care itulah yang dipakai untuk memberdakan satu dengan lainnya. Tentu saja ada sementara orang kenamaan yang tidak mungkin bisa merahasiakan nama serta identitas sebenarnya, seperti juga kertas yang tak pernah bisa membungkus api. Sejak awal Hek Seng Tian dan Pek Seng Wu sudah duduk di meja nomor 13 yang letakkan sedikit di sudut gedung utama, namun sorot meti mereka yang tajam mengawasi dengan seksama, setiap orang, setiap tamu yang berlalu lalang di situ. Sampai ruang gedung utama dipenuhi 40 persen pengunjung, di antara kerumunan orang baru muncul tokoh-tokoh kenamaan. Seorang kakek kurus kering berwajah masam dengan membawa dua orang wanita muda berwajah cantik tapi bermata liar menempatkan diri di belakang meja nomor 2. Di belakang mereka berdua mengikuti dengan ketat seorang lelaki setengah umur yang menyoren sebilah pedang, wajahnya pucat dan gerak-geriknya jumawa, sekalipun tampan namun tampak dingin, jahat dan amat licik. Coba kau lihat siapa yang telah datang bisik Hekseng Tian dengan kening berkerut. Ak-ah-ah, giyok fo'aan, fo'aan kemala, fo'a senghang sahutpek, sengbu tercengang, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pengawalnya Hang Pak Ban dari Sansei? Benar-benar satu kejadian aneh apanya yang aneh Hekseng Tian tertawa, dapat dipastikan orang ini sudah tertarik dengan salah satu bini Hang Pak Ban, hahaha, kelihatannya Hang Pak Ban tak akan terlepas dari statusnya sebagai si penyandang topi hijau. Sementara pembicaraan sedang berlangsung, di tengah ruangan kembali muncul tiga rombongan tetamu. Rombongan pertama adalah Hau Liu Ong San, cucu raja romantis, Kim Ji Kong Chu dari kota raja yang datang dengan membawa keempat orang gundiknya, mereka berjalan masuk sambil bergurau dan berbincang dengan ramainya. Rombongan kedua adalah berapa orang Kong Chu keturunan saudagar kaya dari wilayah Kang Lam, Ouyang Heng Teh, mereka berjalan masuk ke dalam ruangan sambil menggoyangkan kipasnya, sementara sorot matanya yang jalan tiada hentinya menyapu wajah setiap perempuan muda yang hadir dalam ruangan. Rombongan ketiga terdiri dari sekelompok wanita, usia mereka rata-rata 20 tahunan, gerak-geriknya lembut, wajahnya cantik, sikapnya santun dan penuh terpelajar seakan rombongan wanita dari keluarga berpendidikan. Hampir semua orang mengalihkan pandangan matanya ke wajah rombongan wanita itu, namun jarang ada yang tahu asal-usul mereka, hanya Hek Seng Tian yang tersenyum sambil berbisik. Niteh, tahukah kau siapa mereka? To aku kelewat memandang rendah pengetahuan siowte, masa aku tidak kenal dengan perompak wanita yang malang melintang di utara dan selatan sungai besar, Ito Liong Hong, segerombolan ratu tawon lehehehe, Dengan kemunculan rombongan iblis wanita ini, entah ada berapa banyak lelaki hidung bangor yang bakal jadi korban bagai laron yang menubruk cahaya api pek, sengbu memandang sekejap ke seluruh ruangan, Benar saja, dia segera jumpai sorot meto yang hengte sedang dialihkan ke wajah rombongan itu. Tidak tahan serunya sambil tertawa dingin, HMMM, kalau mencari kematian buat diri sendiri, jangan selatan orang lain tiba-tiba terdengar seseorang berteriak keras dari luar pintu, di mana letak tempat duduku. Seorang lelaki hitam pekat dengan kepala yang besar dan tinggi badan mencapai 2 meter lebih menerjang masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar, dalam tangannya membawa sebuah karung goni. Begitu tiba di tengah ruangan, matanya yang besar bagai gundong menyapu sekejap wajah Giyok Fo'aan Fo'a Seng Hong, kemudian sambil mendelik ke arah lelaki itu empatnya, bagus sekali, ternyata si tulang lunak yang suka makan nasi murahan juga telah datang kemari. Fo'a Seng Hong mendengarkan kepalanya memandang langit-langit, dia berlagak seolah tidak mendengar. Melihat itu Pek Seng Bu kembali berkata sambil tertawa, sungguh tidak disangka Tian Seng, bintang pembawa bencana, Hei Tai Seng juga telah datang, coba kalau bukan bertemu di sini, dia bersama Giyok Fo'aan pasti akan membuat pertunjukan yang menarik. Coba kau lihat karung goni yang dibawanya sahut Hei Seng Tian sambil tertawa pula, kelihatannya tidak sedikit yang berhasil diadapatkan dalam setahun ini, orang ini selalu bekerja sendirian, bahkan aku sendiri pun tidak jelas dari mana ia dapatkan barang-barang itu, kelihatannya dia memang serba bisa dan serba tahu, luar biasa. Dalam pada itu Hei Tai Seng sudah diantar lorang menuju ke meja nomor tujuh, tapi dia tidak menempatinya, malah dengan lantang berteriak, Lito Ako, bagaimana dengan hari ini waktu itu Lilok yang bersama putranya sedang jalan berkeliling dalam ruang gedung, mereka sedang menyelenggarakan transaksi dengan para penjual di situ, ada yang mereka beli barang dagangannya ada pula yang tidak. Tapi setiap transaksi yang kejadian, pihak keluarga Li segera akan memberi uang muka sebesar setengah harga. Ketika mendengar teriakan itu, sambil tertawa Lilok yang menyahut, sekarang waktu masih terlalu awal, pasaran belum dibuka semuanya si bintang pembawa bencana Hei Tai Seng tertawa terbahak-bahak, serunya lantang, hahaha, bagus, kalau begitu biar aku yang membukakan pasar untuk Lito Ako hari ini dengan tangan kirinya menggenggam mulut karung, tangan kanan memegang dasar karung, dia tuang seluruh isi karung guninya ke atas meja. Dalam waktu singkat sinar gemerlapan memancar keluar dari tumpukan barang mestika itu. Kembali Hei Tai Seng berseru sambil tertawa keras, aku memang tidak sabaran, paling pantang duduk kelewat lama, di sini terdapat 30 macam barang mainan, tidak banyak pun tidak sedikit. Setiap macam benda berharga 500 tahil perak, kalau ingin membelinya silahkan segera membeli baru selesai. Dia berkata, sekawanan wanita yang suka membeli barang murahan segera menyerbu ke depan dan saling berebut untuk memilih. Semuanya berhenti kembali Hei Tai Seng menghardik. Suaranya yang keras bagai geledek seketika membuat rombongan wanita itu menghentikan langkahnya dengan kaget. Kalian tidak bisa memilih dengan care begini seru Hei Tai Seng sambil tertawa keras, kalau yang bagus sudah dipilih duluan, siapa yang mau membeli sisanya? Pokoknya siapa yang sudah menyentuh benda itu, dia harus membeli barang tersebut kemudian sambil mengebrak meja serunya lagi. Setorkan uangnya dulu kemudian baru mengambil, siapa yang berani sembarangan, akan kupotong lengannya semua orang saling bertukar pandangan dan beringsut mundur dari situ, siapapun tidak tahu dengan pasti berapa nilai barang yang bakal dirabahnya, tentu saja tidak seorang pun mau beradu untung. Lilok Yang yang menyaksikan hal itu segera tersenyum, dari seorang lelaki setengah umur yang nampaknya merupakan kasirnya, dia mengambil selembar uang kertas kemudian ujarnya sambil tersenyum, biar aku mengambil duluan Lito Ako, aku percaya denganmu, uang kertas itu boleh disimpan dulu peraturan tak boleh dilanggar, silahkan terima uang ini dia letakkan uang itu di meja lalu masukkan tangannya ke dalam kantung dan mengambil sebiji batu kemala yang berwarna putih mulus. Di antara sorak-sorai orang banyak, Lilok Yang berkata lagi sambil tersenyum, Waaah! Batu Hon Giok senilai 3.000 tahil perak hanya ku beli dengan harga 500 tahil, luar biasa, luar biasa! Lilok Yang memang sangat ahli dalam menilai harta barang berharga, ucapannya sangat dihargai orang dan menjadi panutan orang banyak, tidak heran kalau begitu udah menyelesaikan perkataannya, sudah ada serombongan orang yang berebut maju, tapi orang kedua hanya memperoleh sebuah mainan gantungan yang nilainya hanya 200 tahil. Maka orang pun beramai-ramai mundur kembali ke belakang, tinggal seorang sastrawan setengah umur berwajah bersih dan mengenakan baju biru yang tetap melangkah maju ke depan. Gin Sia Poa, Sia Poa Perak, selalu cermat dalam perhitungan, apakah kau pun ingin ikut beradu untung seru hitai saw sambil tertawa. Sastrawan setengah umur ini adalah Gin Sia Poa, seorang pedagang barang permata yang amat tersohor namanya, mendengar itu dia tertawa. Aku percaya dengan perkataan Anda, tidak mungkin kau akan bikin orang lain menderita kerugian barang pertama yang diambilnya hanya bernilai 300-400 tahil, tapi dia sama sekali tak gugup, kembali diambilnya sebuah benda lagi, kali ini dia mendapat sebuah patung singa terbuat dari batu zamrut yang nilainya mencapai ribuan tahil perak. Ternyata perhitungan Sia Poa dari Gin Sia Poa memang sangat hebat. Puji Hitai Soh sambil tertawa, apa mau mengambil lagi? Sudah untung 4.000 tahil, rasanya sudah lebih dari cukup, aku selalu tahu diri sahut Gin Sia Poa sambil tertawa. Seorang lelaki setengah umur berunding cukup lama dengan bininya, setelah pikir punya pikir akhirnya dia mengeluarkan setumpuk kecil luang kertas dan maju mendengar dengan pelu membasai jidatnya. Dengan tangan gemetar dia mengambil sebuah benda dari dalam karung, tapi yang diperoleh hanya sebuah batu hangiok bernilai 200 tahil, tiba-tiba paras mukanya berubah jadi pucat pias, peluh sebesar kacang kedele bercucuran membasahi wajahnya. Sementara bininya segera lari mendekat sambil berseru dengan nada gemetar, B.A.Bagaimana sekarang Hitai Soh yang mengikuti kejadian itu segera membentak nyaring, ambil sebuah lagi. Tapi, aku sudah tidak punya, lelaki setengah umur itu tertunduk lesu. Goblok, Kalau aku suruh kau mengambil lagi, tentu saja tidak perlu setor ruang setasang suami istri itu seakan tidak percaya dengan pendengaran sendiri, tapi setelah didesak berulang kali akhirnya mereka mendapatkan sebuah benda yang nilainya mencapai ribuan tahil, tidak heran kalau kedua orang itu mengucapkan terima kasihnya berulang kali. Bek Senggu segera berbisik sambil tertawa, ternyata si bintang pembawa bencana memang tidak malu disebut seorang perambok budiman mendadak Hang Pak Ban bangkit berdiri sambil berkata, aku tidak usah meraba lagi, sisanya yang 24 macam barang ku beli semua serahkan dulu uangnya. Hang Pak Ban mengeluarkan selembar uang kertas dan diserahkan kepada Foa Seng Hong, katanya, uang kertasku bernilai 12.500 tahil, berarti uang kembalinya 500 tahil perlahan-lahan Foa Seng Hong menerima uang kertas itu dan berjalan ke tengah lapangan. Suasana dalam ruangan pun mulai dicekam ketegangan yang luar biasa, sebab nyaris semua umat persilatan tahu kalau si Foa Ankemala Foa Seng Hong adalah musuh bebu yutan He Tai Sau. Terdengar, si bintang pembawa bencana He Tai Sau tertawa seram, jengitnya, Hei manusia si Foa, cepat menggelinding pergi, aku sedang berdagang dengan majikanmu, aku tak sudi menerima duit yang dihantar seorang budak. Seketika itu juga Foa Seng Hong menghentikan langkahnya, paras mukanya berubah jadi pucat pias. Kembali He Tai Sau tertawa seram. Hahaha, kenapa memangnya aku salah menyebutmu seorang budak ejeknya? Foa Seng Hong menarik kembali tangannya, kini jari tangannya sudah menyentuh gagang pedang. Sepasang kepalan He Tai Sau pun sudah digenggam kencang, di antara ruas-ruas jari tangannya terlihat otot yang menonjol keluar. Empat metu saling melotot dengan sinar kebencian dan kegusaran, tampaknya pertarungan tidak terelakkan. Mendadak li Lok yang mendeham perlahan, dia menghampiri Foa Seng Hong, mengambil ruang kertas itu lalu ditukar dengan kantung milik He Tai Sau, ujarnya kemudian, nah, transaksi sudah selesai bukan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Foa Seng Hong menyerahkan kantung guni itu ke tangan Hong Pak Ban, dia tidak mengucapkan sepatah katapun namun dari balik matanya sudah memancar keluar sinar pembunuhan yang menghidikan. He Tai Sau tertawa dingin berulang kali, dia memilih berapa lembar ruang kertas dan diserahkan kepada kasir keluar gali, kemudian umpatnya lagi, dasar budak bertulang lunak sambil berjalan dia mengumpati ada hentinya, sewaktu tiba di depan Hong Pak Ban tiba-tiba dia berhenti, katanya sambil tertawa tergelak, padahal semua barang-barang itu tidak ada harganya, justru budakmu itu memiliki sebuah topi hijau yang tidak ternilai harganya untuk dijual kepadamu. Topi hijau apa hang Pak Ban tertegun, tiba-tiba dia teringat arti yang sebenarnya dari perkataan itu, kontan saja. Paras mukanya berubah jadi merah padam, dengan gusar dia mengebrak meja sambil mencaci maki. Tapi He Tai Sau sudah pergi jauh, sambil mengulapkan tangannya ia mulai bersenandung, lima telaga empat samudera aku kunjungi, emas perak di kolong langit ku ambil, melihat ketidakadilan di dunia ini, ku babat ku bacok biar habis suara umpatan Hang Pak Ban makin lama semakin lirih, sedangkan Fu Aseng Hang hanya berdiri membungkam tidak berani banyak berkutik. Suasana di dalam ruangan pun dicekam dalam keheningan yang luar biasa, tapi sejenak kemudian suasana sudah pulih kembali seperti sedia kala, transaksi jual beli pun kembali berlangsung. Hingga menjelang malam hari, banyak meja yang masih tetap dalam keadaan kosong. Hek Seng Tian maupun Pek Seng Bu diam-diam berpikir, meja nomor empat tetap dalam keadaan kosong, kedua orang itu segera saling bertukar pandangan sekejap, sementara dalam hati kecil merasa girang. Masih ingat apa langkah kita selanjutnya? Mula-mula bikin keonaran dulu di sini agar orang lain tidak sempat memperhatikan halaman belakang, lalu menyulut api di istal kuda agar pegawai keluarga li repot memadamkan api, setelah itu kita baru turun tangan berbicara sampai di sini kembali dia menghela napas panjang, tambahnya, kelihatannya semua ini bisa dilakukan dengan mudah, tapi masalahnya sekarang bagaimana kira kita menciptakan keributan di sini kita memang kekurangan tenaga, sementara Foa Seng Hong kurang bernyali, kalau tidak keributan pasti sudah terjadi sejak tadi sementara pembicaraan masih berlangsung, tiba-tiba terlihat seorang nenek berpakaian lusuh dengan menggandeng seorang pemuda pinjang berusia 3. 14 tahunan berjalan masuk ke dalam ruangan. Di tangan si nenek memegang sebuah kantung goni yang usang, walaupun pakaian yang dikenakan ada tambalannya, namun lagak serta gerak-geriknya bagaikan seorang nyonya bangsawan. Sorot metri semua orang pun segera dialihkan ke wajah mereka berdua. Perlahan-lahan nenek itu berjalan menuju ke meja nomor 9, sepanjang perjalanan ia sama sekali tidak menengok kemana-mana, tapi ketika tiba di tengah ruangan, tiba-tiba karung gondinya terlepas hingga mutiara miliknya tersebar kemana-mana. Mutiara sebesar lengkeng tersebar memenuhi permukaan lantai dan menggelinding entah kemana, sekilas pandang pun tidak diketahui ada berapa banyak mutiara yang hilang. Mutiara ku, nyonya tua itu menjerit lengking. Dengan satu lompatan likyampek, segera tampil ke tengah ruangan, teriaknya sambil mengangkat tinggi tangannya, tamu sekalian yang terhormat, tolong jangan bergerak dulu, biar aku bantu nyonya tua ini memunguti semua mutiaranya yang terjatuh. Sebagai mana diketahui, mutiara-mutiara itu besarnya seperti buah kelengkeng, setiap butirnya bernilai sangat tinggi, bila sampai hilang satu saja maka siapapun tidak akan sudi menanggung dosa. Maka seluruh hadirin pun berdiri termanggu di tempat, siapapun tidak ingin sembelarangan bergerak. Heksengtian saling bertukar pandangan sekejap dengan peksengbu, diam-diam mereka bangkit berdiri dan menyelingap keluar gedung melalui pintu samping, setelah itu mereka berdua baru mendongakan kepala sambil menghembuskan napas lega. Tian benar-benar telah membantu kita ujar pereksengbu, urusan tidak bisa ditunda lagi, ayuh kita segera berangkat betul, kita harus segera berangkat sambil berbicara. Mereka berdua menelusuri jalan samping yang sepi dan gelap, kemudian setibanya di tempat yang sepi, mereka berdua segera melejit ke atas wuungan rumah. Kau lepaskan api, biar aku yang berjaga diri bisik peksengbu kemudian. Mereka berdua pun saling berpisah, satu ke kiri dan yang lain ke kanan. Di balik gedung pada halaman keempat, cahaya lentera masih menyinari seluruh wangan, dari balik jendela terlihat ada dua sosok bayangan manusia berdiri berdekatan. Mereka sedang berpelukan di depan jendela dengan mesrahnya, seakan siapapun tidak ingin banyak bicara. Lewat berapa saat kemudian bayangan lelaki itu baru bangkit berdiri dan membuka daun jendela, sinar rembulan. Yang memancarkan cahayanya segera menyinari out mukanya yang tampan. Dia memiliki alis matu yang panjang bagai sebilah pedang, sinar matanya sangat tajam, hidungnya mancung membuat wajah tampannya lebih mirip dengan kepolosan seorang pelajar. Tapi bila dilihat dari kulit tubuhnya yang putih serta bibirnya yang sedang mencibir, dia pun lebih mirip dengan kepolosan dan kekerasan hati seorang bocah cilik. Saat itu dia sedang menengok cahaya rembulan di luar jendela, dadanya naik turun tidak beraturan, tampaknya sedang mendongkol. Kemudian terlihat bayangan perempuan itu perlahan-lahan bangkit berdiri lalu memalingkan kepalanya. Di bawah sinar rembulan, kecantikan wajah perempuan itu betul-betul gampang membuat perasaan lelaki tergoda. Sorot matanya seakan mengandung daya pikat yang sukar ditampik setiap lelaki, dia mengerling sekejap ke arah pemuda tampan itu kemudian baru bertanya dengan lembut, kau sedang marah pemuda tampan itu mendengus dingin, ia tidak menggubris maupun ambil peduli, tapi kemali perempuan cantik itu merangkul bahunya dengan tangannya yang lembut, sementara bibirnya ditempelkan ke sisi telinganya dan membisikkan sesuatu. Tolonglah, jangan marah kepadaku, mau bukan pemuda tampan itu menghela nafas panjang. Aku bukannya marah tapi sedikit tidak habis mengerti, kenapa kau bersikeras ingin datang kemari tanyanya. Kenapa pula kau tidak ingin kemari perempuan cantik itu balik bertanya sambil menundukan kepalanya. Sambil menggigit bibir tiba-tiba pemuda tampan itu balas menggenggam bahunya. Katakan kepadaku ujarnya, bukankah kau mempunyai banyak masalah? Bukankah kau sedang menghadapi tekanan yang amat besar, tekanan yang jahat? Bukankah kau sedang minta aku menolongmu, Membantumu, kau keberatan tanya perempuan itu sedih. Siapa bilang aku keberatan pemuda tampan itu menghela nafas panjang, jangan lagi kau pernah menyelamatkan jiwaku, sekalipun, sekalipun kau suruh aku terjun ke dalam lautan api pun aku tetap rela melakukannya, apalagi demi cinta kita berdua. Oh oh, kau baik sekali kepadaku, aku tahu, sambil mengerdipkan matanya yang basah oleh air mata, perempuan cantik itu menyandarkan diri dalam pelukannya. Pemuda itu pejamkan matanya sambil berkata dengan sedih, kalau aku tidak baik kepadamu, tidak mungkin aku bersedia membawamu keluar dan akan menghantarmu kembali, mendadak ia mendorong tubuhnya dan berkata lagi dengan lantang, bukankah sudah kukatakan kepadamu, aku adalah seorang anggota perguruan yang berdosa, membawamu pulang akan memikul banyak marah bahaya dan resiko, bahkan besar kemungkinan aku akan mendapat hukuman yang sangat berat dari perguruan perempuan cantik itu mulai sesengguhkan, dengan air matu bercucuran katanya, aku memang seorang gadis yang malang, kalau aku tidak menggantungkan diri denganmu, lalu aku mesti hidup bergantung pada siapa. Lambat laun hawa amarah pemuda itu mulai meredah, hiburnya dengan suara lembut. Tentu saja aku akan melindungimu, bagaimanapun aku tetap akan membawamu pulang, tapi kenapa kau ingin datang kemari? Kenapa tidak langsung pulang ke rumah saja barang berharga? Tahukah kau setiap wanita pasti tidak kuasa menahan godaan intan permata dan perhiasan indah, selamanya mereka tidak akan mampu melawan godaan itu, sudah lama aku ingin datang kemari tapi, tahukah kau ada berapa banyak orang dalam dunia persilatan yang merupakan musuh besarku? Kenapa kau tidak menyamar, tidak mengubah wajahmu pemuda tampan itu segera berkerut kening, serunya gusar, wajah dan tubuh kita adalah pemberian dari orang tua, setelah bersusah payah orang tua melahirkan kita, kenapa wajah kita mesti disembunyikan? Kenapa kita harus menyaruh siowin? Jangan marah sekali lagi perempuan cantik itu menjatuhkan diri ke dalam pelukannya, kita segera pergi dari sini, setuju? Jangan khawatir, tidak bakal ada orang bisa mencelakai dirimu perlahan-lahan. Dia menggerakkan tangannya ke atas daun jendela dan menutupnya, tapi sewaktu telapak tangan itu melintas di atas jendela, sebuah cap jari tangan telah membekas di sana. Kelihatannya jari tangan itu sudah dibubui bubuk sulfur sehingga dipandang dalam kegelapan memancarkan sinar yang gemerlapan, seperti sebuah telapak iblis yang meninggalkan tanda jejaknya di tepi neraka. Tempat itu memang tepi dari sebuah neraka, sebab di dalam kamar itu memang sedang berlangsung sebuah intrik, sebuah rencana keji dari neraka. Perempuan cantik itu jauh lebih menakutkan, lebih berbahaya dan mengerikan daripada iblis benaran. Dia tidak lain adalah Untai Tai, kekasih gelap dari Suto Xiao, pemilik peternakan Lokjit San Cheng. Dengan mengandalkan kecantikan wajahnya, dengan kekejian serta kelicikan otaknya, dengan kelembutan serta kemesrahan dari rayuan mautnya, dia telah merangkai sebuah jebakan, sebuah perangkap yang sangat mengerikan, menanti Seng Pemuda Im Cheng masuk perangkap. Dia telah mengarang sebuah cerita, mengatakan kalau dirinya adalah seorang perempuan yang patut dikasihani, seorang perempuan sebatang kera yang hidup dalam ketakutan, dia memohon kepada Im Cheng untuk membawanya kabur, kepada pemuda itu mohonnya. Bawalah aku pergi, ajaklah aku melarikan diri, biarpun harus ke ujung dunia aku tetap akan mengikutimu, mendampingimu hingga mati, aku ingin meninggalkan dunia yang penuh kebusukan dan kekejian, aku hanya menginginkankah seorang Im Cheng yang sensitif perasaannya, keras kepala, polos tapi penuh dengan kehangatan, dengan mudah terjerumus ke dalam lingkar perangkapnya, dia bersumpah akan selalu melindunginya, bahkan berjanji akan membawanya pulang ke rumah. Dia akan mengajak perempuan itu kembali ke markas besar perguruan Tai Kibun, agar perempuan tersebut memperoleh perlindungan secara sempurna, karena itu dia ingin mengajaknya berkelana dalam dunia persilatan selama 3 tahun sebelum membawanya pulang dan hidup mendampinginya sepanjang masa. Apa yang direncanakan Im Cheng, justru merupakan harapan terbesar dari Untai Ptai. Dia segera melaporkan kesemuanya itu kepada Suto Siao, dari pihak Suto Siao dia pun memperoleh sejumlah uang dalam nilai yang amat besar sebagai bekalnya ketika melarikan diri bersama Im Cheng. Sepanjang perjalanan perempuan itu meninggalkan kod rahasianya agar Suto Siao dapat menguntitnya secara diam-diam, tentu saja mimpi pun Im Cheng tidak menyangka kalau dia sedang mengajak musuh besarnya pulang ke rumah. Kini daun jendela telah diturunkan, sinar lentera pun bertambah redup, dari atas wuungan rumah di seberang sana muncul sesosok bayangan manusia, dia adalah Pak Sembu. Di balik kegelapan malam sekulum senyuman licik dan rasa bangga tersungging di ujung bibirnya, gumamnya, bangsa cilik, akan kulihat kali ini kau hendak kabur kemana lagi belum habis ingatan tersebut melintas, dari belakang wuungan rumah sana sudah nampak cahaya api berkobar dengan hebatnya. Menyusul kemudian terdengar suara teriakan dan jeritan minta tolong diikuti suara langkah kaki yang sangat ramai. Pak Sembu yang mendekam di atas wuungan rumah segera mendengar datangnya desingan angin lembut, diikuti munculnya Hek Sentian. Apakah dia ada di sini? Aku telah melihatnya dengan jelas, tidak mungkin salah. Apakah nampak sesuatu gerakan tidak nyana anak murid perguruan Taiki Bun pun bisa terpikat dengan seorang wanita siluman, saat ini mungkin mereka sedang, HMM, HNMM, MEEI, coba lihat, apa itu tiba-tiba Hek Sentian berseru keheranan. Mengikuti arah yang dituding Pek, Sembu segera menyaksikan sebuah bekas telapak jari tangan yang lamat-lamat memantulkan cahaya hijau. Sejak tadi Siawte memang sedang keheranan, tidak jelas apa yang sedang dilakukan perempuan itu, tapi menurut pendapat Siawte, tampaknya asal-lusul perempuan itu tidak lurus, hanya sayang tidak berhasil kuselidiki siapakah dia. Sebenarnya, peduli dia berasal dari mana dari siapakah dia, sekarang sudah saatnya untuk turun tangan api kebakaran di halaman belakang. Tampaknya semakin berkobar membesar, tapi suara kekalutan telah meredah, jelas seluruh anggota keluarga Li sudah mendapatkan pendidikan yang ketat. Setelah termenung berapa saat akhirnya Hek Sentian mulai menggeser tubuhnya di atas atap rumah, tampaknya dia siap melontarkan sesuatu ke dalam kamar. Mendadak Pek, Sembu menghalangi perbuatan saudaranya, sekarang situasi telah berkembang jadi begini, lebih baik kita langsung menerjang masuk ke dalam, bikin mereka kebuakan baik. Mereka berdua segera bersama-sama melompat turun dari atas genteng, karena sudah cukup lama bekerjasama, kedua orang itu seakan sudah ada kesepakatan yang tidak tertulis dalam setiap tindakan. Begitu memberi tanda, mereka langsung menerjang masuk ke dalam kamar melalui jendela sebelah depan dan belakang. Siapa tahu baru saja tubuh mereka berdua menyentuh tanah, tiba-tiba setitik cahaya bintang dengan kecepatan luar biasa dan sama sekali tidak menimbulkan suara telah mengancam bahu Hek Sentian. Waktu itu Hek Sentian sedang pusatkan seluruh perhatiannya ke belakang kamar, dia tidak menyadari datangnya ancaman itu. Melihat datangnya ancaman, buru-buru Pek Sengbu melayangkan sebuah tendangan langsung diarahkan ke rambut rekannya. Hei, kau sudah eh dan umpat Hek Sentian gusar. Buru-buru dia mengegos ke samping, karena harus menghindari tendangan itu, secara bersamaan dia pun sudah lolos dari ancaman cahaya tajam itu. Terdengar desingan angin tajam bergema, tahu-tahu senjata rahasia itu sudah melintas lewat persis di sisi telinganya. Pek Sengbu segera menuding ke arah mana berasalnya senjata rahasia itu, sambil memutar badan, dengan gerakan liong hengit ka, gerakan naga satu rumah, dia meluncur ke arah yang dituding dengan kecepatan tinggi. Sekarang pun Hek Sentian sudah tahu apa yang terjadi, dia segera mengikuti di belakangnya, terlihat bayangan manusia kembali berkelebat di sisi wungan rumah, lagi-lagi setitik cahaya bintang meluncur tiba. Buru-buru kedua orang itu mengegus ke samping lalu bersama-sama melompat naik ke atas wungan rumah, diam-diam mereka terkesiap dibuatnya, tidak jelas siapa yang berulang kali membokong mereka. Jangan-jangan ada orang yang melindungi mereka berdua pikir Pek Sengbu di hati, atau di tempat lain masih terdapat anggota perguruan Tai Kibun, atau gerak-gerak kami berdua sudah ketahuan lilok yang sementara Hek Sentian pun sedang berpikir, jangan-jangan orang yang ada dalam kamar sudah mengetahui kehadiran kami berdua, maka sengaja berlagak pergi tidur, padahal diam-diam memutar arah dan melancarkan serangan bokongan. Kedua orang itu tidak ada yang berani berkutik, mereka tidak ingin mengganggu ketenangan orang lain, khususnya orang-orang dari keluar gali, karena itu tanpa bersuara mereka merangkak maju ke depan. Tampak sesosok bayangan manusia menggelinding di atas atap rumah dan bergeser menuju ke hadapan Hek Sentian. Waktu itu Hek Sentian telah menghimpun hawa murninya dalam telapak tangan, sambil mendengus dia lancarkan bacokan. Pek Sengbu juga tidak tinggal diam, dia merangsek ke depan sambil menendang bunggung orang itu. Kedua orang ini menyerang dari depan dan belakang dengan menggunakan tenaga sebesar 80%. Arah maupun sasaran yang ditujukun merupakan bagian tubuh yang mematikan, jelas kedua orang ini memang berniat menghabisi nyawa orang itu. Biarpun dikerubuti dari depan dan belakang, orang itu sama sekali tidak nampak panik, dengan menggeserkan tubuhnya tahu-tahu dia sudah menerobos lewat di bawah ancaman kedua orang itu. Sungguh cepat gerakan tubuh orang ini diam-diam Hek Sentian dan Pek Sengbu terkesiap. Tanpa bicara mereka berdua membuntuti di belakangnya, lagi-lagi tiga jurus serangan dilancarkan. Mendadak terdengar bayangan manusia itu tertawa ringan, tegurnya, hei, apakah kalian berdua benar-benar ingin membunuh Ku Hek Sentian maupun Pek Sengbu tertegun, cepat mereka tarik kembali serangannya sambil mundur setengah langkah. Di bawah sinar rembulan, terlihat orang itu berbaring di atas atap perumah sambil mengganjal kepalanya dengan kedua belah tangan, senyuman lebar menghiasi wajahnya, ternyata, dia tidak lain adalah Suto Xiao, pemilik peternakan Lok Jit Sam Cheng. Hek Sentian maupun Pek Sengbu tertegun, lama kemudian Hek Sentian baru menegur, Suto Xiao, kenapa kau pun bisa berada di sini begitu tahu kalian berdua sudah datang, tentu saja Xiao tersegera menyusul kemari tajam benar pendengaran Suto Heng meskipun wajahnya tampil dengan senyuman paksa, dalam hati kecilnya dia merasa gelisah bagai minyak mendidih, pikirnya, jangan-jangan rahasia kami mendapat harta karun diketahui juga oleh si Luman Setan ini perlu diketahui, sekalipun dia mendapat julukan seorang jago yang pintar, banyak akal dan licik, namun jika dibandingkan kemampuan Suto Xiao, ia sadar kalau kemampuan dirinya masih ketinggalan jauh. Sementara itu Suto Xiao telah berkata lagi sambil tersenyum, sekalipun persoalan yang ku ketahui tidak terlalu banyak, sayang apa yang kalian berdua ketahui justru jauh lebih sedikit. Tanpa sadar kedua orang itu saling bertukar pandangan sekejap, tiba-tiba Pek Sengbu berkata sambil menarik muka, apa yang kami ketahui memang amat minim, itulah sebabnya ada satu persoalan yang ingin ditanyakan kepada Saudara Suto A.A.A. Terhadap sesama Saudara tidak perlu berlagak sungkan dalam kamar itu terdapat anak murid perguruan Taiki Bun. Sementara kami berdua pun sedang bersiap menghajarnya, kenapa Saudara Suto malah menghalangi dengan melancarkan serangan bokongan? Untungnya waku masih dilindungi Tian, kalau tidak, bukankah sudah tewas di tangan Saudara Suto sedari tadi Suto Siau segera menukas, pokoknya siapapun yang akan mengusik bajingan siim itu hari ini, Siau T dengan taruhan nyawa tetap akan menghalanginya apa maksud perkataanmu berubah paras muka Hek Sentian. Pek Sengbu pun menambahkan sambil tertawa dingin, apakah Saudara Suto telah bergabung dengan pihak perguruan Taiki Bun? Kembali Suto Siau tersenyum. Tahukah kalian berdua, siapakah perempuan yang sedang menemani bocah siim itu di dalam kamarnya? Perduliamat siapakah dia, aku, perempuan itu adalah gundik kesayangan kutukah Suto Siau lagi. Kembali Hek Sentian dan Pek Sengbu berdiri tertegun. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Pek Sengbu, Saudara Suto, kau harus memberi penjelasan. Kini dia sudah berbaring di samping Suto Siau, menghimpin lawannya dari kiri dan kanan. Apakah kalian tidak melihat bekas jari tangan berwarna hijau itu? Kata Suto Siau, Siau tebisa sampai di sini karena membuntuti kode rahasia itu. Sekarang kalian berdua sudah mengerti bukan? Dam diam Hek Sentian berdua merasa lega, pikirnya, ternyata dia mempunyai rencana lain, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan rahasia. Kami berdua berpikir sampai di situ, sekulung senyuman kembali menghiasi wajah Hak Sentian. Gerak-gerik Saudara Suto sangat rahasia dan mencurigakan, dari mana si Yauta berdua bisa mengetahui rencanamu katanya. Ceritanya panjang sekali, tempat ini tidak cocok untuk berbicara, bagaimana kalau ku jelaskan setibanya di kamar kalian berdua kamar kami ada di halaman nomor 13. Kalau begitu ayoh kita berangkat menanti bayangan tubuh ketiga orang itu sudah lenyap dari pandangan, dari balik hubungan rumah kembali muncul sesosok bayangan manusia. Apa yang telah terjadi gumamnya? Di bawah cahaya rembulan tampak bayangan itu mengenakan baju hitam dengan wajah ditutupi kain kerudung hitam, ternyata dia tidak lain adalah Tia Tiong Tong. Sewaktu mendengar ada seorang murid perguruan Taiki Bun muncul di tempat itu, dia sudah menduga 80% orang itu adalah Im Cheng, hanya saja karena pemuda ini, jadi orang sangat berhati-hati dalam setiap tindakan. Maka sebelum menemui rekannya itu terlebih dulu dia awasi gerak-gerik Hek Sentian dan Pek Sembu. Menanti dia saksikan kedua orang musuhnya siap melancarkan serangan dan dia pun siap menghalangi, tidak disangka seseorang yang lain telah bergerak duluan. Dia sama sekali tidak menyangka kalau orang yang menghalangi Hek Sentian berdua ternyata adalah Sutosiao, terlebih tidak mengira kalau perempuan cantik yang datang bersama Im Cheng ternyata adalah gundik kesayangan Sutosiao. Dengan kecerdasan otaknya tidak sulit baginya untuk menduga apa gerangan yang telah terjadi. Tidak kuasa lagi peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya, pemuda itu berpikir, jika Semte benar-benar mengajak perempuan itu pulang ke rumah, jelas dia telah melakukan satu pelanggaran yang menakutkan Tia Tiong Tong sendiri pun cukup memahami tabiat dari Im Cheng. Ketika pemuda itu telah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu, maka jangan harap ada orang yang bisa menghalanginya. Ketika bayangan manusia masih muncul di balik jendela tadi, Tia Tiong Tong pun dapat melihat dengan jelas gerak-gerik mereka berdua yang nampak begitu mesrah, kenyataan ini membuat pikirannya bertambah khawatir. Dia sadar, bila berharap Im Cheng mau sadar dari perbuatannya, dia harus berhasil mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengungkap intrik yang sedang dilakukan perempuan itu serta membongkar identitas sebenarnya dari dirinya. Dia pun sadar, perempuan itu pasti seorang musuh tangguh yang pernah dijumpai selama ini, perempuan cantik yang genit, licik lagi pintar, perempuan yang tidak gampang dihadapi. Apalagi di belakangnya terdapat kekuatan yang begitu besar menunjang segala perbuatannya, dia merasa tidak yakin bisa menangkan pertarungan adu akal semacam ini. Untuk bisa menangkan semua pertempuran, dia harus berhasil menangkap titik kelemahannya, tapi apa yang menjadi titik kelemahannya, daya tarik barang permata merupakan godaan yang paling susah dilawan oleh perempuan manapun. Tiba-tiba dia terbayang kembali dengan perkataan yang pernah diucapkan wanita itu, tidak kuasa lagi sekulung senyuman menghiasi bibirnya. Cahaya lampu mulai menerangi seluruh sudut ruangan, saat pasaran bebas kembali dimulai. Gedung utama keluarga Li nampak jauh lebih ramai ketimbang tiga hari sebelumnya, setiap sudut tempat hampir dipenuhi oleh gelak tertawa, suara pembicaraan, asap tembakau yang pedas serta bau parfum yang harum semerbak. Transaksi, jual-beli, adu akal, adu kepintaran pun berlangsung dalam suasana hiruk-pikuk. Ouyang Hengte, Ouyang bersaudara yang merupakan keluarga kaya raya dari wilayah Kanglam hadir jauh lebih awal dari hari-hari biasa, mereka mengenakan pakaian yang indah sementara sepasang metli yang liar mengawasi kawanan gadisaneh di meja sebelah tanpa berkedip. Kawanan aratu lebah dari Hang Kang masih tetap bersikap acuh, sama sekali tidak memandang sekejap pun ke arah mereka, semakin mereka tidak acuh kawanan Kong Chu itu semakin getol menarik perhatian. Hang Pak Ban yang ada di meja nomor dua berkilatan sepasang matanya, bagaikan seekor anjing pemburu, dia awasi terus sekeliling pasar dengan seksama, tampaknya transaksi yang berlangsung kemarin telah mendatangkan labah cukup banyak baginya. Fo'a An Kemala Fo'a Senghang dengan tenang berdiri di belakang majikannya, sementara seorang wanita cantik yang duduk di belakangnya berulang kali mencuri-curi untuk merabat lapak tangannya. Im Cheng dan Ung Tai Tai pun hadir di arna, mereka pun sempat bertemu dengan Hek Seng Tian, Pek Aseng Wu serta Suto Xiao yang berada di sudut gedung, namun mereka berlagak seolah-olah tidak mengenalinya. Melihat itu Im Cheng membatin, Oha, ternyata mereka sudah tidak teringat lagi siapa aku mendadak terdengar gelap tertawa bergema memenuhi angkasa, Seseorang berseru dengan nyaring, aku datang lagi Hek Taiso dengan bertelanjang dada dan membawa sebuah karung guni berjalan masuk ke dalam ruangan, transaksi yang sedang berlangsung pun berhenti seketika, dengan keheranan semua orang mengawasi tokoh aneh itu. Belakang dia letakkan karung guninya ke atas meja, lalu serunya sambil tertawa tergelak, Hari ini aku akan lebih repot, siapa yang menginginkan barangku, cepat ajukan penawaran belum sempat orang lain berbicara, Hang Pak Ban sudah bangkit berdiri seraya berseru, ada berapa banyak barang yang kau bawa? Lohu akan memburong semuanya Hek Taiso berlagak berpikir sejenak kemudian baru menjawab, Tetap 30 macam, tapi harganya, buru-buru Hang Pak Ban goyangkan tangannya berulang kali, tukasnya sambil tertawa, Kalau mau dagang mesti adil, kalau kemarin berharga 500 tahil, hari ini pun harus sama harganya harus sama Hek Taiso garuk-garuk kepalanya. Tentu saja dia mengeluarkan selembar uang kertas dan melanjutkan, Di sini ada uang senilai 15 ribu tahil, persis untuk memburong semua barangmu buru-buru dia letakkan uang kertas itu di atas meja, Kemudian buru-buru mengambil karung guni itu dan dibawa balik, kelihatannya diakwatir kalau Hek Taiso tiba-tiba menyesal dan membatalkan transaksi itu. Tanpa berpaling lagi Hang Pak Ban berseru, transaksi sudah selesai, Tidak usah banyak bicara lagi mendadak Hek Taiso mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak, serunya. Padahal barang yang ada dalam karungku itu hanya laku dijual 2 tahil perak, Jika kau ngotot ingin membelinya dengan harga 500 tahil, YAA, apa boleh buat semua orang merasa terkejut bercampur geli, Hang Pak Ban yang terkenal sangat pelit, ternyata kali ini benar-benar dipedundangi orang. Pucat pias selembar wajah Hang Pak Ban, buru-buru dia tuang isi karung itu di atas meja, Benar saja, benda yang ada di situ hanya barang rongsok yang tidak ada nilainya. Dalam terkejut bercampur gusarnya dia berteriak keras, Bangsat, kau berani menipuku siapa yang menipumu balik Hek Taiso dengan wajah berubah, Bukankah kau yang ngotot ingin memborongnya, Kalau kau berani menyebut kata menipu lagi, Segera akan ku penggal batok kepalamu buru-buru Hang Pak Ban jatuh terduduk di atas bangkunya, Sementara Hek Taiso sama sekali tidak memandang ke arahnya lagi, Dia serahkan uang kertas itu ke tangan Lilok yang sambil ujarnya, Lito Ako, tolong bagikan uang ini kepada fakir miskin, aku akan pergi duluan. Diiringi gelak tertawa yang nyaring, dia beranjak pergi dari ruangan dengan langkah lebar. Diam-diam semua orang bersorak memuji, khususnya Im Cheng, dia merasa amat kagum dengan orang itu. Tiba-tiba Hang Pak Ban berpaling ke arah Foa Seng Hong, hardiknya, cepat kejar, cepat kejar dia apanya yang dikejar. Foa Seng Hong balik bertanya dengan wajah gelap, tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Hang Pak Ban semakin murka, sambil melompat bangun dia tuding wajah lelaki itu dan umpatnya, Lohu telah mengeluarkan uang banyak untuk mengundangmu, memangnya aku suruh kau makan tidur melulu sekilas senyuman licik melintas di atas wajah Foa Seng Hong. Jengetnya, kau toh dengan relah hati membeli barang itu, kalau sampai tertipu salahkan diri sendiri, masa marah dengan orang lain kurang ajar, kau ingin memberontak? Kau, tutup mulut bentak Foa Seng Hong sambil tertawa dingin, toh ayamu sudah tidak mau bekerja lagi, ini uangmu. Aku kembalikan semua, mulai sekarang mau dibunuh mau dirampok, tidak ada urusannya lagi dengan aku bagus, kau, kau, aku, aku, paras muka Foa Seng Hong berubah hebat. Apa kau, kau? Pergilah mampus seru Foa Seng Hong sambil tertawa dingin, ia segera berlalu dari situ. Air muka dua orang wanita cantik yang ada di sisi Hong Pak Ban ikut berubah, tiba-tiba mereka berteriak sambil mengejar, Sio Foa, Sio Foa, mau kemana kau? Jangan pergi, Hong Pak Ban semakin naik pitam, ibarat minyak bertemu api, amarahnya benar-benar memuncak. Budak sialan, balik umpatnya. Tapi mereka seolah tidak mendengar teriakan itu, dalam waktu singkat kedua orang wanita itu sudah keluar dari ruang gedung. Tidak tahan semua orang pun tertawa kegelian, ketika Hong Pak Ban melihat tiada wajah simpatik di sekitar sana, dengan jengkel diahentakan kakinya dan ikut menerjang keluar dari ruangan. Siapa tahu baru tiba di depan pintu, kebetulan seseorang sedang melangkah masuk ke dalam, tidak ampun mereka pun saling bertumbukan. Kontan Hong Pak Ban mencaci maki kalang kabut sambil mundur berapa langkah, budak sialan, buta matanya orang yang kena ditumbuk itu adalah si kakek aneh, semua orang tahu segera ada pertunjukan menarik yang akan terjadi. Terdengar kakek itu pun mulai balas memaki, kau sendiri yang budak sialan, kau sendiri yang buta matanya, macam anjing busuk sialah, sudah menumbuk aku masih berani memaki, mau memerontak Hong Pak Ban makin sewot. Belum selesai dia berkata, wajahnya sudah ditampar kakek aneh itu berapa kali. Bagus, kau, kau berani memukulku kakek itu tertawa dingin. HMM, uangmu tidak bisa menangkan uangku, kekuasaanmu pun tidak bisa menangkan kekuasaanku, ada apa? Masih kurang ingin ditampar lagi. Sambil memegangi pipinya Hong Pak Ban termangu sesaat, akhirnya dia baru teringat kalau dalam segala hal dia memang kalah dari orang itu, maka tanpa banyak bicara lagi dia melarikan diri terbirik-birit. Sekali lagi gelak tertawa bergema memenuhi angkasa. Kakek aneh itu dengan punggung bungku kembali melanjutkan langkahnya memasuki ruangan, yang membuat orang kecewa adalah ketidakhadiran si gadis cantik itu, sekarang yang mengintil di belakangnya hanya kedua orang bocah ajaib. Transaksi yang berlangsung dalam gedung pun seketika berkembang jadi lebih bergeirah dan hidup sejak kehadiran kakek aneh itu. Banyak orang ingin mencari keuntungan dari kakek aneh yang kaya raya itu, barang berharga yang langka dan luar biasa indahnya pun segera dikeluarkan dari tempat penyimpanan. Meskipun kakek itu tua lagi bungkuk, namun banyak menjadi perhatian perempuan-perempuan cantik, namun dia hanya bersandar di atas pembaringan empuk yang khusus di bawah sendiri sambil setengah memejamkan matanya. Sekilas pandang orang mengira dia sedang beristirahat, padahal tidak seorang manusia pun yang lolos dari pengamatannya. Menjelang malam tiba-tiba Gin Siapoa bangkit berdiri sambil membuka sebuah kotak kulit yang berada di sisinya, dari dalam kotak itu dia mengeluarkan seuntai kalung, anting-anting dan perhiasan kepala yang terbuat dari berlian. Satu set perhiasan berlian itu selain terdiri dari berlian yang indah, juga dihiasi dengan untayan mutiara sebesar buah kelengkeng, begitu benda itu dikeluarkan, decak kagum seketika memenuhi seluruh ruangan. Sepasang mata untai-tai terbelalak lebar, cahaya kerakusan memancar keluar dari balik matanya yang indah, ini pertanda dia akan mengorbankan segala yang dimiliki demi mendapatkan barang perhiasan itu. Lelang pun dimulai, harga dibuka dari 10.000 tahil perak, ketika tawaran mencapai 15.000 tahil perak, yang tersisa hanya tinggal untai-tai, kim ji kong cu serta ou yang heng te. Akhirnya untai-tai dengan tawaran 16.000 tahil perak berhasil mengalahkan mereka semua, senyum kepuasan dan rasa bangga pun segera tersungging di ujung bibirnya. Belum selesai dia bergembira mendadak kaget itu mendeham sambil berseru, 20.000 tahil untai-tai tertegun, dia seperti tercengang, seperti juga gusar, segera teriaknya lagi, 24.000 tahil dia sudah meneriakan seluruh harta kekayaan yang mampu dikeluarkan olehnya saat ini. Sekulung senyuman aneh kembali tersungging di ujung bibirnya, perlahan-lahan dia memperlihatkan kelima jari tangannya. Apakah Anda menawar dengan harga 50.000 tahil perak tanya siap poa perak sambil tersenyum? Jawaban yang dibutuhkan merupakan kepastian. Bertransaksi di tempat ini, begitu harga disepakati maka kau mesti membayar secara kontan kembali siap poa perak menambahkan. Dengan perlahan kakek aneh itu memberi kode kepada bocah yang ada di sisinya, tidak lama bocah itu sudah mengeluarkan setumpuk uang kertas. Gien siap poa memandang sekeliling ruangan sekejap, decak kagum, seruan kaget kembali bergema di seluruh tempat. Untai-tai duduk termanggu di bangkunya dengan wajah pucat pias, jelas dia merasa sedih, gusar bercampur kecewa. Biasanya, jika dia sudah berminat dengan suatu benda maka dengan menghalalkan secara kerudah akan berusaha mendapatkannya, bahkan bila perlu menggadaikan nyawa pun akan dialakukan. Tentu saja dalam keadaan dan situasi seperti ini, mustahil baginya untuk melakukan care-care yang biasa diagunakan. Setelah transaksi disetujui, kotak perhiasan itu pun dihantarkan ke hadapan si kakek aneh itu. Suto Siao yang berada di sudut ruangan segera berbisik sambil tertawa ringan, kali ini tai-tai ketanggur batunya YAA, 50 ribu tahil perak hanya untuk membeli sekotak perhiasan, kecuali kakek aneh itu siapa lagi yang berani melakukan sambung hek sentian. Dalam pada itu Im Cheng sudah bangkit dari tempat duduknya sambil berkata lembut, tai-tai, mari kita pergi un tai-tai tidak menjawab, dia masih mengawasi kotak perhiasan yang berada di sisi kakek aneh itu dengan termangu. Im Cheng kembali menghela nafas panjang, sembari membungkukan tubuhnya dia berbisik, apakah perhiasan itu begitu penting artinya bagimu aku tidak tahu un tai-tai menggeleng, aku hanya tahu betapa sedih hatiku jika gagal mendapatkan benda yang ingin ku dapatkan im cheng tertegun, tanpa sadar dia duduk kembali ke bangkunya. Pada saat itulah dari luar pintu gedung terdengar suara ringkikan kuda yang ramai diikuti 16 orang lelaki kekar melompat turun dari kuda-kudanya dan masuk ke dalam gedung. Begitu berada dalam ruangan, orang-orang itu segera menggetarkan pergelangan tangannya dan mengibarkan sebuah panji yang terbuat dari kain sutra. Dari ke-16 lembar panji itu, hampir semuanya bercorak sama, dasar hitam dengan sulaman tulisan berwarna merah darah, bilek tong. Kawanan lelaki pembawa panji itu memecahkan diri menjadi dua regu, masing-masing regu berdiri di sisi undak-undakan hingga mencapai pintu gerbang. Mereka semua berdiri tegak bagai sebatang tombak, paras mukanya serius dan sangat amat berat. Kembali terjadi kehebohan dalam ruangan. Bile IKWE telah datang diam-diam Suto Siau pun mengerutkan dahinya sambil berpikir, mau apa dia datang kemari? Kenapa paras mukahek sentian langsung berubah? Jangan-jangan dia sudah melakukan satu perbuatan yang takut diketahui orang sementara dia masih berpikir terlihat seorang kakek berjenggot panjang, bertubuh tinggi kekar, berwajah merah bercahaya dan mengenakan pakaian indah melangkah masuk ke dalam ruangan dengan tindakan lebar. Pakaian yang dikenakan sangat indah dan mewah, jenggot panjangnya pun terawat sangat rapi, sinar matanya berkilat penuh dengan kebanggaan. Buru-buru lilok yang maju menyambut seraya menyapa, selamat datang hengkai, tidak nyana kau pun mau ikut meramaikan suasana di tempat ini sambil mengulapkan tangannya dan tertawa tergelap tukas bilek we, di antara saudara sendiri tidak perlu banyak berbasa basi. Kemudian sambil menyapu sekejap ke seluruh ruangan, tambahnya, kedatangan Siaw Teh kali ini adalah untuk mencari Heksentian, ada berapa hal perlu ku bicarakan dengannya waktu itu Heksentian, Pek, Sengbu serta Suto Siaw telah bangkit dari tempat duduknya. Sambil tertawa paksa dan menjura seru Heksentian cepat, Siaw Teh berada di sini, entah urusan apa kau mencariku aku tahu kalau kau berada di situ seru bilek we dengan suara lantang, aku mau bertanya, kemanakah sudah membawa murid pertamaku? HMM, 80% pasti diajak melakukan hal-hal yang tidak baik dia benar-benar tidak pandang sebelah metel, terhadap orang lain, teguran itu dilontarkan di hadapan umum. Sekali lagi paras muka Heksentian berubah, sambil berlagak pilon sahutnya, siapa? Maksudmu ketonakan lui? Sejak berpisah berapa bulan berselang, Siaw Teh belum pernah bersuah lagi dengannya, kak sungguh tidak melihatnya a-aha, masa hentai tidak percaya dengan perkataan Siaw Teh. Sialan, sudah mampus kemana bocah itu? Hek lote, jangan marah, jangan marah, anggap saja aku telah salah menuduhmu tadi tabiat orang tua ini benar-benar milik geledek, datangnya cepat, pergi pun sangat cepat. Tia Tiong Tong yang duduk sambil setengah memejamkan matanya segera merasa tergerak hatinya, a-aha, ternyata Heksentian telah berbohong dengan sengaja mengelabungi mereka, ini peluang bagus untukku sebuah rencana segera melintas dalam benaknya, sikapnya pun semakin santai. Dengan santainya dia bangkit berdiri lalu beranjak keluar dari ruangan, sementara dua orang bocah lelaki itu mengikuti di belakangnya sambil membawa kotak perhiasan itu. Tiba di belakang halaman yang sepi dan agak redup cahayanya, Tia Tiong Tong segera memperlambat langkahnya, sesosok bayangan manusia tampak melintas lewat, ternyata dia adalah Ging Sia Po A. Merepotkan kasru Tia Tiong Tong sambil tersenyum. Sia Po A perak mengeluarkan selembar ruang kertas 50 ribuan dan diserahkan kepada pemudaku, lalu bisiknya, sebetulnya apa tujuan ke orang tua melakukan hal ini? Tia Tiong Tong memicinkan matanya sembari tertawa terkekeh. Lohu hanya ingin menggoda nona itu, cuma, jangan sekali-kali kau ceritakan kejadian ini kepada orang lain dengan penuh pengertian Sia Po A perak manggut-manggut, sahutnya sambil tertawa, tanpa bersusah payah aku telah menerima bayaran 3 ribu tahil perak dari kau orang tua, tentu saja aku akan menjaga rahasia ini baik-baik selesai menjurah kembali di Angeloyor pergi dari situ. Tia Tiong Tong tersenyum penuh kebanggaan, ternyata perhiasan itu memang merupakan barang mestika miliknya. Dia tahu manusia macam Gien Sia Po A yang pandai berdagang merupakan orang yang bisa diajak kerjasama, maka dia menyuapnya dan memainkan sandiwa rata di agar untai-tai masuk perangkap. Pada saat itulah mendadak dari balik semak terdengar seseorang menyindir sambil tertawa dingin, orang bilang tua-tua kelade makin tua makin menjadi, ternyata ungkapan ini memang sangat tepat siapa di situ. Meskipun agak terperanjat, dia tidak ingin membongkar penyaruan sendiri, maka sengaja berlagak terengah-engah dia menghampiri semak tanaman di sisi jalan dengan langkah lebar. Di bawah cahaya rembulan terlihat ada sepasang laki perempuan sedang berpelukan dengan mesrahnya, perempuan itu ternyata tidak lain adalah Gundi Hang Pek Ban. Saat ini dia nampak berbaring dengan napas tersengkal dan pakaian awut-awutan tidak rapi. Ketika menyaksikan kemunculan Tia Tiong Tong, wajahnya bukan saja tidak tampil rasa malu, malahan sambil tertawa cabul memperketat rangkulannya pada tengkuk lelaki itu. Sementara seng lelaki berwajah putih-pucat, dia tidak lain adalah Fo A Seng Hong. Sambil memegang dada sendiri seperti orang kaget, serunya sambil tertawa, Hei orang tua, bila kau berhasil menggaet perempuan genit tadi, tidak ada salahnya untuk menikmati surga dunia di tempat ini betul, di sini amat menarik sambung perempuan itu pula, sambil cekikikan, kami bisa melihat orang lain, tapi orang lain tidak bisa melihat kami, cobalah sendiri, kau pasti akan merasa senang dalam hati Tia Tiong Tong menyumpahi, tapi di luaran katanya, apa kau bilang? Lohu tidak paham hahaha, Cahihap pun orang satu aliran denganmu, masa kau ingin berbohong di depanku? Menurut pengalamanku yang berpuluh tahun, perempuan itu memang seekor ikan bagus bahkan segera akan terkait oleh humpanmu, cuma, si bocah berpipil licin itu nampaknya merupakan jagoan yang berilmu tinggi, orang macam begitu tidak gampang dihadapi, bila rencanamu sampai ketahuan, HMMM HMMM, rasanya sulit untuk menghadapinya Tia Tiong Tong pun berlagak seolah tebakan Voa Seng Hong itu benar, dia membungkam diri dalam seribu bahasa. Kembali Voa Seng Hong berkata sambil tertawa, tapi jika di sampingmu terhadap seorang pengawal semacam aku, dapat dipastikan bajangan muda itu tidak akan berani berkutik diam-diam Tia Tiong Tong tertawa dingin, pikirnya, tidak nyana bajangan ini sedang mengincar aku. Tapi di luaran sengaja ujarnya, jadi kau ingin menjadi pengawal pribadiku? Aku sudah kehilangan pekerjaan, tentu saja harus mencari pekerjaan baru kembali Tia Tiong Tong berpikir, HMMM, kau ingin memperalat aku? Memangnya aku tidak bisa memperalat dirimu berpikir begitu segera serunya, kau anggap memang gampang untuk bekerja denganku masa kau tidak menginginkan hal yang sama-sama menguntungkan Voa Seng Hong balik bertanya. Kalau ingin menjadi pengawalku, kau mesti taati semua perintahku tentu saja kalau begitu sekarang juga bangkit berdiri dan ikuti aku tanpa berpikir panjang. Voa Seng Hong bangkit berdiri, tapi perempuan itu segera menarik pakaiannya sambil berseru, setelah tertarik dengan orang lain, masa kau akan tinggalkan aku? Lepaskan hardik Voa Seng Hong dengan wajah sedingin es kalau tidak ku lepas mau apa kau? Perempuan itu masih berlagak manja dengan memeluk kaki Voa Seng Hong rat-rat. Siapa tahu secara tiba-tiba Voa Seng Hong melayangkan sebuah tendangan, langsung menginjak jalan darah Ciyang Tai Hiat di depan dada perempuan itu. Jalan darah Ciyang Tai Hiat berhubungan langsung dengan denyut jantung, merupakan salah satu jalan darah kematian, mana mungkin perempuan itu mampu menahan diri. Tiba-tiba tubuhnya mengejang, tanpa menimbulkan sedikit suara pun tubuhnya sudah roboh terkapar. Sungguh kejam hati orang ini pikir Tia Tiong Tong dengan perasaan terkesiap. Paras muka Voa Seng Hong sama sekali tidak berubah, ujarnya lagi sambil tertawa, coba kau lihat kera kerjaku sebagai seorang pengawal, agar dia tidak membocorkan rahasiamu. Aku tidak segan untuk membungkam mulut perempuan itu untuk selamanya, bagiku tugas lebih penting ketimbang cinta. Sementara itu kedua orang bocah ajaib itu sudah berdiri dengan wajah pucat pias, Tia Tiong Tong sendiri pun berlagak ketakutan, sengaja bisiknya dengan suara gemetar, kau, kau berani membunuh orang di sini? Bagaimana kalau sampai ketawan li lok yang Voa Seng Hong tertawa dingin? Aku bertindak demi majikanku, Bagaimana akhir dari persoalan ini? Semuanya tergantung bagaimana sikap tuan lo, kenapa kau limpahkan semua kesalahan dan tanggung jawab ini kepada lo? Jika kau tidak bersedia bertanggung jawab, terpaksa aku akan mengeluarkan semua rahasiamu tadi kepada halayak. Ramai dia tahu orang tua tersebut sudah berada dalam kendalinya, karena itu sikapnya nampak amat bangga. Tia Tiong Tong sengaja berkerut kening, setelah termenung sejenak serunya, kalau begitu, kalau begitu, tiba-tiba wajahnya cerah kembali, sambungnya, mumpung semua orang masih berkumpul dalam gedung, cepat kau kirim mayat ini ke dalam kamar orang lain. Usul yang bagus puji Foa Senghang sambil tertawa, bagaimanapun jaya memang makin tua makin pedas orang yang ada di meja 13 sangat memuakan, dia pun pernah menyalahi lo, kirim saja mayat ini ke dalam kamar mereka, bagus sekali, bagus sekali, Hek Sentian memang sangat menyebalkan Samlil membopong mayat perempuan itu, katanya lagi, aku segera akan balik kalau begitu akan lohutunggu dalam tendaku baik dengan sekali lompatan, dia sudah melesat ke atas wuungan rumah dan lenyap dari pandangan mata. Sinar bangga memancar keluar dari balik mata, Tia Tiong Tong, ketika dia berjalan lewat di depan ruangan yang ditempat Tihang Pak Ban, tiba-tiba terlihat ada dua sosok bayangan manusia sedang bersembunyi di balik kegelapan. Satu ingatan segera melintas lewat, ternyata kedua orang itu adalah si nenek berbaju rombeng serta pemuda pinjang itu. Semenjak menelan jin somber usia ribuan tahun, ketajaman matanya sudah melebih orang lain, meski berada dalam kegelapan namun dia dapat melihat lawan dengan sangat jelas. Dengan cekatan dia segera bersembunyi di balik sudut dinding, sementara dua orang bocah itu saling bertukar pandangan sekejap dan segera berlalu melewati jalanan lain. Mereka memang sudah mendapat pendidikan ketat dan tidak pernah mencampuri urusan rahasia majikannya, mereka pun tidak mau membocorkan rahasia majikannya sekalipun dia adalah seorang perampok. Ketika mendengar suara langkah manusia, kedua orang itu segera berpaling, tapi mereka kembali berlejah hati setelah mengetahui yang muncul hanya dua orang bocah. Selang berapa saat kemudian pemuda pinjang itu baru berbisik, suhu, si tua hang sudah kembali, kenapa bangsat itu belum juga munculkan diri. Tecu sudah sedikit tidak sabaran kenapa mesti gelisah sahut si nenek sambil tertawa dingin, aku yakin dia masih belum kabur dari sini, anggap saja memang rejeki dia bisa hidup berapa hari lebih lama tiap Tiong Tong bertambah curiga, batinnya, ternyata dua orang nenek dan cucunya ini adalah guru dan murid, berarti mereka memang sengaja menyamar, tapi, apa tujuannya? Sayang pengetahuanmu tentang jago persilatan amat cetek hingga tidak bisa mengenali asal-usul mereka sementara dia masih berpikir, pemuda pinjang itu sudah melompat keluar dari tempat persembunyiannya sambil berkata, biar tecu tengok ke depan sana, apakah bangsat itu masih ada di dalam gedung pemuda itu bukan sama memiliki gerakan tubuh yang aneh bahkan kecepatan tubuhnya luar biasa, sama sekali tidak menunjukkan gejala seperti orang cacat. Nenek berpakaian rombeng itu sama sekali tidak menghalangi, tampaknya dia merasa sangat yakin dengan kemampuan silat yang dimiliki pemuda itu. Tiap Tiong Tong semakin tercengang. Dia bisa menduga kalau sasaran yang sedang dicari kedua orang itu adalah foa seng hong, hanya tidak diketahui perselisihan apa yang terjalin di antara mereka bertiga. Di sekeliling halaman gedung kedua ini merupakan tanah berlumpun, cahaya lentera yang menerangi bangunan itu pun tak mencapai tempat tersebut sehingga suasana di seputar sana terlihat sangat remang-remang. Mendadak terdengar suara gelap tertawa kembali bergema memecahkan keheningan. Terlihat ada tujuh-delapan orang gadis muncul dari balik kegelapan sambil bersendang gurau. Gerak-gerik mereka sangat ringan dan cekatan, ternyata mereka adalah rombongan ratu lebah. Setelah berada di tempat yang sepi, mereka pun tidak berlagak alim lagi. Terdengar seorang gadis bertubuh kecil ramping berkata sambil menghela nafas, orang tua aneh itu jelas kaya raya, sayang orangnya kelewat tua, kalau tidak, seorang gadis tinggi semampai segera menanggapi sambil tertawa, ya usumuai bukan saja suka duit, juga senang orang tampan, lain bagiku, asal dia berduit, biar tua juga tidak masalah siapa suruh kau macam pengumpul barang rongsok. Aku rasa terhadap si bintang pembawa bencana pun kau punya selera, wah, kalau orang itu mah aku tidak berani mengusiknya sahut gadis lain sambil menjulurkan lidahnya. Kenapa tidak berani mengusiknya? Asal ada kesempatan, aku tetap akan menggaetnya, akan kulihat seberapa banyak harta kekayaannya mendadak terdengar suara gelak tertawa di susul seseorang berseru, hahaha, tampaknya aku memang ketimpa rejeki, siapa yang mau menggaet aku, silahkan kemari gelak tertawa itu nyaring dan lantang, jelas suara dari si bintang pembawa bencana hetaisau. Dengan tangan sebelah membawa buli-buli arak, pakaian bagian dadanya dibiarkan terbuka, dia berjalan mendekat dengan langkah lebar. Kontan saja sekawanan ratu tawon itu heboh, ada yang menjerit kaget, ada yang menutupi wajahnya, ada pula yang tertawa terpingkal-pingkal. Seorang gadis berwajah bulat segera menuding ke arah nona yang sedang menutupi wajahnya sambil berseru, dia, dia orangnya, dia yang mau menggaetmu kau ini, seru sinona itu malu, kalau berani bicara lagi. Dengan wajah bersemu merah karena malu dia berusaha mengejar rekannya, tapi dengan satu kali sambaran hetaisau telah menangkap tangannya dan memeluknya erat-erat. Oha, rupanya kasih budak cilik yang mau denganku seru hetaisau sambil tertawa tergelak, Mari, coba kulihat wajahmu sambil berkata dia memegang dagu gadis itu, dipandangnya berapa kejap kemudian menggesekkan jenggotnya yang kaku bagai duri di atas wajahnya. Hahaha, kau takut tidak serunya sambil tertawa. Dengan napas tersengal gadis itu berteriak minta ampun, sementara tangan yang lain justru merangkul hetaisau erat-erat. Siapa tahu secara tiba-tiba hetaisau mendorong tangannya seraya berseru, kalau baru budak cilik macam kau, masih belum pantas untuk menggaapku di tengah gelak tertawa yang keras dia segera beranjak pergi. Gadis itu segera terdorong hingga jatuh terduduk di tanah, untuk sesaat dia nampak tertegun, malu bercampur gusar, akhirnya sumpah serapah pun bergema memenuhi udara. Laki-laki sialan, laki-laki bau, dasar laki dungung kembali gelak tertawa bergema di sekeliling tempat itu. Tiba-tiba terdengar ada suara seseorang yang sedang berseru, nona-nona sekalian, urusan apa yang membuat kalian gembira? Apakah boleh siow seng ikut meramaikan suasana? Ternyata oh yang bersaudara telah menyusul ke sana. Seketika itu juga kawanan ratu tawon itu menghentikan gelak tertawanya, semua orang mengernyitkan alis dan sambil tundukkan kepala, tutup mulut rapat-rapat mereka beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Sambil menggoyang kipasnya oh yang hengte mengintil di belakang mereka. Hei tai saw yang berdiri di kejauhan sambil minum arak segera berseru sambil tertawa keras, anak-anak, balik saja, jangan sampai mengganggu sarang lebah, kalau sampai disengat bisa berabe akibatnya seorang pemuda di antaranya membalikan tubuh, tampaknya hendak mengumpat tapi dia segera ditarik lengannya oleh rekan yang lain. Hei tai saw tertawa tergelak, mendadak hardiknya. Siapa di situ? Mau apa bersembunyi di sana? Tia Tiong Tong terperanjat, tapi dia segera lebah setelah melihat arah yang dituju. Hei tai saw adalah tempat persembunyian nenek berbaju rombeng. Pada saat itulah dari balik halaman kedua berkumandang suara jeritan ngeri yang amat ngering. Di tengah jeritan, terlihat Hang Pak Ban dengan tubuh bermandikan darah dan pakaian tidak rapi berlarian keluar dengan langkah lingkung. Lilok yang, lilok yang, ada di mana kau hei tai saw melompat ke hadapannya, mencengkeram bahunya dan menegur, Hei, kau sudah edan dengan sekali ayunan, dia tampar wajah orang itu keras-keras. Setelah kena tamparan, agaknya kesadaran Hang Pak Ban pulih kembali, dia termangu sejenak kemudian baru gumamnya, Aku telah membunuh orang. Aku telah membunuh dia siapa yang kau bunuh? Gin Sian, perempuan hina itu, dia kabur dengan lelaki lain bahkan akan membunuhku, maka aku telah membunuhnya lebih dulu goblok umpat hei tai saw dengan gusar, gara-gara perempuan hina kau sampai membunuh. Memangnya berharga Hang Pak Ban kembali termangu, akhirnya dia menangis terseduh-seduh. Sementara itu Li Kiyampak, suan muda perkampungan keluarga Li dengan membawa empat orang centengnya telah menyusul tiba, dari kejauhan sana masih terdengar suara langkah kaki yang ramai. Tiap Tiong Tong tahu, kesemuanya ini hanya lagu pembukaan sebelum kekalutan lain yang lebih parah, kelihatannya keluarga pedagang kaya ini segera akan menghadapi satu huru hara yang belum pernah dialaminya setelah hidup damai sekian tahun. Maka dia pun melompat masuk ke dalam halaman kedua secara diam-diam, betul saja, dia saksikan mayat perempuan cabul itu sudah tergeletak di atas lantai, di sampingnya masih terlihat ada sebuah peti. Tampaknya perempuan jalan itu sudah tergila-gila dengan foa senghang sehingga diputuskan untuk kabur sambil. Mencuri barang perhiasan, tidak taunya niat itu ketawan Hang Pak Ban sehingga terjadilah kasus pembunuhan itu. Diam-diam Tia Tiong Tong menghela nafas panjang, dengan cepatnya dia menyelingap lewat dan kembali ke tendanya. Sebelum melangkah masuk, dia sudah mendengar foa senghang yang berada dalam ruang tenda sedang berkata sambil tertawa, Nona, selanjutnya kita akan menjadi satu keluarga, masa kau usir aku dari sini menyusul kemudian terdengar suara dayangnya si Jin menghardik, enyah kau dari sini. Jika berani bersikap kurang ajar lagi kepada Nona kami, jangan salahkan kalau kau kehilangan nyawa dengan langkah lebar Tia Tiong Tong berjalan masuk ke dalam tenda, dia saksikan sui lengkong duduk di sudut tenda sementara dayangnya si Jin menghardang di hadapannya. Begitu melihat kehadirannya, dayang itu segera berseru, aha, untung majikanku sudah kembali. Coba tanyakan sendiri kepadanya, benarkah dia yang suruh aku datang kemari kata foa senghang sambil berpaling dan tertawa. Apa tugasmu telah selesai? Tanya Tia Tiong Tong dengan wajah serius. Sudah kulakukan dengan sempurna, siapapun tidak akan menaruh curiga kepadaku. Satu gelombang belum meredah sudah muncul gelombang yang lain, mungkin saja kau dapat lolos dari persoalan ini, tapi jangan harap bisa lolos dari kasus yang lain. Apa maksudmu berubah paras muka foa senghang? Hang Pak Ban telah mewakilimu melakukan pembunuhan, jelas hutang-prihutang ini tidak akan lari dari pundakmu. Kemudian, Hei Tai Sau juga tidak bakal melepaskan dirimu. Foa senghang segera tertawa. Hang Pak Ban yang melakukan pembunuhan tidak ada sangkut prautnya dengan diriku. Manusia si Hei itu pun merupakan musuh bebu yutanku selama banyak tahun, belum tentu dia bisa berbuat banyak kepadaku. Sayang situasinya saat ini sudah jauh berbeda, lagi pula kau masih dihadang musuh tangguh lain yang jauh lebih lihai, orang yang berniat menghabisi nyawamu siapa si nenek berpakaian rombeng serta pemuda pinjang foa senghang agak tertegun, setelah berpikir sejenak katanya, mereka, rasanya mereka tidak punya dendam sakit hati apa-apa denganku, tapi belum selesai bicara, paras mukanya telah berubah hebat, lanjutnya, ahah dia, jangan-jangan dia, sudah kau ingat asal usulnya dengustia tiong tong dingin. foa senghang mundur berapa langkah dengan sempoyongan kemudian duduk lemas di atas bangku, gumamnya, apa, apa yang dia katakan dia bilang akan mencabut nyawamu foa senghang mulai membesut wajahnya, membesut butiran keringat yang membasai seluruh wajahnya. Di depan lohu saja kau mengibul dan bicara sombong sehingga lohu percaya kalau kau memang seorang enghiong hohan yang kosan dan ampuh kepandayan silatnya, siapa tahu, hehehe, baru ketemu seorang nenek dan bocah cilik, kau sudah ketakutan setengah mati, huuh, kalau enghiong semacam ini mah, kamsia saja, lohu tidak ingin menggunakannya tampaknya foa senghang hendak mengumbar api kemarahannya, tapi baru saja bangkit berdiri dia sudah terduduk kembali. Benar, aku memang takut kepadanya beraa sambil mengebrak meja, lanjutnya dengan nyaring, tapi kecuali dia, bila ada orang yang berani bersikap kurang ajar kepada diriku, HMM. Aku tetap mampu untuk memenggabatok kepalanya tiap tiong tong tertawa dingin. Siapa dia? Kenapa kau begitu takut kepadanya? Dia bertanya. Dia, namanya, Aai, biar ku beritahu pun percuma, toh kau tidak bakal kenal bibirnya telah ikut berubah jadi pucat tanpa warna darah, dia seolah tidak berani menyebut nama tersebut karena khawatir. Bila namanya disinggung maka bencana besar segera akan tiba. Kau tidak berani mengatakan sekalipun tidak berani ku sebut, memangnya kau mau apa lebih baik perkecil suaramu, jangan sampai teriakanmu kedengaran olehnya foa seng hang tertegun, hawa amarahnya lenyap seketika, dengan lesu dia tundukan kepalanya. Tapi duduk melulu di sini pun bukan care penyelesaian yang tepat kata tiap tiong tong lagi. Apakah kau khawatir terseret oleh masalahku ini? Sekarang kau sudah menjadi majikanku, tentu saja kalau aku menghadapi persoalan, kau pun harus ikut menghadapinya mana boleh begitu sengaja tiap tiong tong berseru dengan wajah berubah, lebih baik kau cepat pergi dari sini pergi. Jika dia sudah tahu kalau peristiwa tersebut merupakan perbuatanku, memangnya aku masih bisa kabur. Tahukah kau siapa dia? Tahukah kau betapa lihainya dia? Bila dia sudah muncul di sini, bukan hanya aku seorang yang bakal sial, mungkin keluarga lih pun ikut tertimpa kemalangan. Nada ucapannya sama sekali tanpa luapan emosi, hal ini menunjukkan betapa takut dan ngerinya orang itu. Tiap tiong tong berlagak seolah-olah ikut gugut dan ketakutan. Foa seng hang melirik sui lengkong sekejap, lalu sambil tertawa dingin katanya, terpaksa aku hanya bersembunyi di sini, kau tidak bakal mampu mengusirku lagi, sebab bila aku harus mati, kau pun harus ikut mendampingi kematian ku. Tiap tiong tong sengaja termangu beberapa saat lamanya, dia seakan sudah tidak sanggup bicara lagi. Sui lengkong tahu, rekannya itu cerdas dan punya kemampuan melebih siapapun, di balik tindakannya itu dia pasti punya tujuan tertentu, maka dia pun ikut membungkam. Lewat berapa saat lamanya tiap tiong tong baru menghela nafas panjang sambil bertanya, kecuali kere ini, memangnya tidak ada kere yang lain lagi sambil tertawa dingin Foa seng hang mengjeleng. Aha, lohu punya satu siasat, seru tiap tiong tong kemudian. Siasat apa? Di antara setian banyak kawanan tokoh perselatan yang hadir di sini kecuali kau dan orang si hei itu, apakah masih terdapat tokoh lain yang agak menonjol namanya Suto Siao, Bilek Wee, lalu Hek Seng Tian, Pek Seng Bu, semuanya merupakan tokoh-tokoh kenamaan yang punya nama dan pengaruh besar dalam dunia perselatan hanya berapa orang itu saja? Hehehe, asal ibahau menyampaikan berapa patah kata kepada mereka, sudah pasti orang-orang itu akan membantumu dengan sepenuh tenaga sungguh Foa seng hang merasa semangatnya bangkit kembali, asal berapa orang itu mau membantu, situasi pasti akan berubah drastis, tapi mana mungkin mereka mau membantuku tentu saja lohu punya siasat bagus, asal kau menurut, semuanya pasti beres bila kali ini kau benar-benar bisa membantuku dengan siasat citumu, di kemudian hari bila kau tertimpa persoalan macam, jam apapun, aku pasti akan membantumu dengan sepenuh tenaga tiap tiong tong menuju ke samping meja tulisnya, menulis dua pucuk surat lalu di segel rapat-rapat, pesannya, mula-mula kau harus berusaha agar bisa berbicara 4 metu dengan bilek we, serahkan surat ini kepadanya, asal dia sudah membaca isi surat ini ku jamin orang itu akan membantumu dengan sepenuh tenaga, kau mesti paksa dia untuk angkat sumpah lebih dulu kemudian baru mengeluarkan surat yang kedua dengan perasaan setengah percaya setengah tidak foa senghang menerima surat itu. Kembali tiap tiong tong menulis dua pucuk surat, kemudian katanya lagi, serahkan kedua pucuk surat ini kepada Suto Siao, caranya persis seperti care pertama tadi kemudian dia pun menulis lagi dua pucuk surat dan minta foa senghang menyerahkan kepada hek sentian serta pek sengbu. Dalam keadaan terdesak dan terancam jiwanya, foa senghang tidak bisa berbuat lain kecuali mencoba care yang ditawarkan itu. Dengan wajah serius kembali tiap tiong tong berpesan, jangan sekali-kali salah menyerahkan surat sebab kalau tidak kau bakal tertimpa bencana besar, kau pun jangan sekali-kali menyinggung tentang lohu, kalau tidak, mereka tidak bakalan mau membantumu dengan wajah termangu foa senghang mengawasi lawannya, dia merasa kakek aneh itu makin lama semakin penuh misteri, akhirnya dia menyingkap tirai, menengok sekejap keadaan di luar kemudian baru melesat pergi dari situ. Menanti bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan, tia tiong tong baru bergumam sambil tertawa dingin, manusia cabul yang licik dan buas, Suto Siao, tek sembuh, kali ini kalian akan dibuat pusing olehnya sui lengkong ikut menghela nafas panjang, katanya, aa, aku benar-benar bodoh, se, sebetulnya apa, yang kau, kau lakukan? aa, aku tidak mengerti dengan pandangan halus dan lembut tiap tiong tong mengawasi gadis itu sekejap, lalu sahutnya, aku sedang menyiapkan siasat berantai, akan kubuat orang-orang itu tidak seorang pun bisa, lolos dari cengkeraman ku bertitik bersediakah titik mi titik menerangkan titik kepada, ku akan kubuat Suto Siao dan Pek, sengguh sekalian saling gontok-gontokkan sendiri, lalu akan kugunakan nenek misterius itu untuk memburu foa seng hong, padahal mereka sudah, ku jebak untuk angkat sumpah sehingga mau tidak mau harus melindungi foa seng hong, akibatnya nenek misterius itu pun tidak bakal melepaskan mereka semua, ditambah dengan munculnya mayat di kamar hang pak ban, sudah pasti li lokyang serta hei tai sao tidak akan berpangku tangan belaka, pada akhirnya situasi akan bertambah kalut sui lengkong hanya mengawasi pemuda itu dengan termangu, waktu itu Tia Tiong Tong telah melepaskan jubah luarnya hingga kelihatan pakaian ringkasnya yang berwarna hitam, dia pun mengeluarkan sebuah kain kerudung hitam dan dikenakan di wajahnya, dalam mengerjakan tugas apapun dia memang selalu melakukan dengan cepat, seolah-olah membawa sebuah irama yang aneh, ringan, cepat dan mengalir lancar, dari bawah pembaringan kembali dia mengeluarkan sebilah pedang, sui lengkong segera berjalan menghampiri dan membantunya mengikatkan pedang tersebut di punggung, aku akan pergi sebentar bisik pemuda itu kemudian, sui lengkong manggut-manggut, tanyanya sambil menghela napas sedih, kau, kau akan kemana, aku, aku boleh tahu aku hanya akan keluar sejenak, apa, apakah aku di, bisa membantumu, selama ada aku di sini, tidak akan kubiarkan kau pergi menyerempet bahaya kata Tia Tiong Tong sambil tertawa lembut, kemudian sambil menyingkap tirai pintu dia beranjak pergi. Kau, kau mesti berhati-hati terdengar sui lengkong berpesan. Seketika itu juga muncul suatu perasaan aneh di dalam hatinya, dia tidak tahu apakah perasaan itu merupakan luapan cinta ataukah hanya gejolak emosi, namun tubuhnya terasa jauh lebih ringan dari hari-hari biasa. Tapi hanya sejenak kemudian perasaan tegang kembali menye limuti perasaan hatinya, sebab walaupun segala sesuatu telah direncanakan secara rapi tapi dia tahu yang paling sulit adalah bagaimana caranya agar Im Cheng mengetahui rahasia dari wanita yang berada di sisinya. Baru saja tiba di luar pintu, dari kejauhan sudah terlihat sesosok bayangan tubuh yang ramping bergerak mendekat, gerak-geriknya lemah gemulai seperti ranting pohon liu bahkan disertai gelombang ayunan yang menggetarkan hati. Aha, ternyata dia muncul juga pikir Tia Tiong Tong dengan perasaan girang. Berpikir sampai di situ, cepat-cepat dia menyelinap balik ke dalam tendanya. Kenapa kau balik lagi tanya Sui Leng Kong keheranan? Buru-buru Tia Tiong Tong menggoyangkan tangannya sambil berbisik, kalian cepat menyingkir dulu ke belakang dengan gerakan cepat dia melepaskan kain kerudung hitamnya, berbaring di atas pembaringan, menindih pedangnya di bawah bantal dan menutupi tubuh sendiri dengan selimut. Sui Leng Kong bersama si jin dan kedua orang bocah itu pun sudah menyingkir, seakan-akan asal ada perintah dari Tia Tiong Tong maka tanpa syarat mereka akan mentaatinya, bahkan bertanya pun tidak. Baru saja semuanya selesai, terasa desingan angin berhembus lewat, diiringi bau harum yang semerbat, dalam tenda telah muncul sesosok bayangan manusia. Orang itu memperhatikan sekejap sekeliling tenda, lalu serunya perlahan, ada orang di sini suaranya merdu, genit dan menawan hati. Tempat ini bukan kuburan, masa tidak ada orangnya. Loh ya cu, pandai amat berbicara orang itu tertawa ringan. Siapa bilang aku sudah tua apa jeleknya tua? Anak muda suka berangasan dan gampang emosi, sebaliknya orang yang agak tua lebih mengerti sayang pada orang lain sembelari berbicara, untai-tai sudah melangkah masuk ke dalam tenda. Sambil tertawa dingin untai-tai melangkah maju ke depan, lalu sambil bertolak pinggang serunya kepada Sui Lengkong, usiaku jauh lebih tua darimu, semestinya kau banyak belajar dariku. Belum lagi perkataan itu selesai diucapkan, Tia Tiong Tong sudah menarik tangannya sambil melayangkan sebuah tamparan. Bagus, kau berani memukul aku teriak untai-tai sambil mencak-mencak kegusaran. Dengan wajah hijau membesi kembali Tia Tiong Tong melayangkan dua kali tamparan. Dia menaruh rasa kasihan terhadap Im Cheng, sementara terhadap perempuan ini justru menaruh rasa benci dan dendam, tidak heran kalau tamparannya dilakukan sangat keras. Bekas sepuluh jari tangan yang merah membengkak pun seketika muncul di atas wajah untai-tai. Kebuasan dan sifat liarnya yang nyaris ditonjolkan seketika hilang lenyap tidak berbekas, dengan air matu bercucuran dan nada gemetar bisiknya, kumohon, jangan ditampar lagi, aku, aku rela tunduk di bawah perintahnya kau, kau tidak usah tunduk, seru sui lengkong cepat, air matu nyaris meleleh juga di wajahnya. Dalam waktu singkat suasana jadi hening dan tidak kedengaran sedikit suara pun. Tiba-tiba terdengar suara genta dibunyikan bertalu-talu, menyusul kemudian terlihat seorang pelayan keluar gating berlarian masuk dengan langkah tergopoh. Dengan sedikit sanksi dia memandang sekejap sekeliling tenda, kemudian dengan kepala tertunduk ujarnya atas perintah majikan, dipersilahkan semua tamu berkumpul di ruang depan, ada urusan penting yang akan diruntingkan. Sudah tahu sahut Tia Tiong Tong sambil mengidapkan tangannya. Pelayan itu mengiakan sambil mundur, namun tidak tahan dia melirik lagi berapa kejap untuk memperhatikan pemandangan aneh di dalam tenda itu. Diam-diam Tia Tiong Tong menghela nafas, ujarnya kemudian dengan suara dalam, Si Jin, temani Nona beristirahat dulu, aku akan mengajak di akar ruang depan kau, kau tidak boleh aku, ikut tanya Sui Leng Kong. Lebih baik kau jangan ikut dulu dalam pada itu sepasang pipi untai-tai masih merah membengkak, namun sekulung senyum kepuasan menghiasi wajahnya.